Badai, awan, angin jilid 2. Bab 3. Jarak antara Bengteng dengan kereta mewah itu sangat dekat. Dengan demikian Bengteng bisa melihat dengan jelas pada ujung tusuk rambut si Nona masih terdapat biji matusi rasa liar dan masih berlumuran darah. Peristiwa itu membuat Bengteng sangat malu. Aku punya metu, tetapi tidak ada bijinya, malah tak tahu diri berani melindungi seng calon pengantin yang ternyata lebih lihai dari kupikir Bengteng. Kening Bengteng berkerut dia sedang berpikir keras majikan dan kedua jago tua berilmu tinggi, mengapa orang tua si Nona bersedia membuang uang begitu besar untukku? Dia suruh aku melindungi Nona yang ternyata gagah sekali. Saat genting tadi mengapa mereka tak segera turun tangan dan membiarkan kedua jago tua itu terluka pikir Bengteng yang bingung bukan main. Saat Bengteng sedang diam termangu, dia mendengar si orang tua kurus bicara pada Nona majikannya. Budakmu pantas mati. Dia tidak bisa melindungimu, sehingga tusuk rambut Nona ternoda oleh darah kata si kurus. Nona di atas kereta itu tersenyum manis. Kalian berdua telah berusaha sekuat tenagamu, mana boleh aku menyalahkan kalian. Ambillah tusuk rambut ini kata si Nona sambil tersenyum manis. Si lelaki tua kurus manggut. Baiklah. Nona kata si orang tua kurus. Dia terima tusuk rambut itu dari tangan si Nona. Kau bisa membebaskan totokan dari si Raseliar? Tanya si Nona pada anak buahnya itu. Mohon Nona memberi petunjuk pada hamba kata si orang tua kurus. Si Nona manggut. Gunakan tusuk rambut itu untuk menusuk jalan darah POU si hiat perlahan-lahan. Si Raseliar menggunakan totokan yang aneh dan luar biasa kata si Nona lagi. Si lelaki tua kurus membuang biji mati si Raseliar kemudian dia berkata dengan sengit. Si Raseliar berani berbuat kurang ajar pada Nona tetapi Nona hanya mencungkil sebuah biji matanya saja sungguh terlalu enak baginya kata si lelaki kurus mendumel. Kemudian dia hampiri si lelaki tua gemuk yang sedang rebah itu lalu dia menotok si lelaki tua gemuk sesuai dengan care yang diajarkan oleh majikannya. Dengan demikian si lelaki tua gemuk yang sejak tadi tergeletak itu sekarang sudah bisa bangun kembali. Mereka segera menghampiri majikan mereka. Keduanya mengucapkan terima kasih. Sudahlah. Aku yang menyebabkan kalian terluka, aku tadi tidak enak hati. Jika aku tidak sedang sakit, mana mungkin aku membiarkan si Raseliar melukai kalian berdua kata si Nona dengan sikap ramah sekali. Sekarang Bengteng baru sadar mengapa si Nona tidak segera bertindak ketika keadaan sangat gawat. Ternyata karena si Nona sedang sakit. Tetapi dalam keadaan sakit pun ternyata dia masih mampu melukai si Raseliar sehingga dia kabur terbirik-birit. Bukan main kagumnya Bengteng pada si Nona. Nona sangat berharga di matu kami, kata si lelaki gemuk. Tidak seharusnya Nona menghadapi penjahat rendah seperti dia. Semua karena ketidakmampuan kami berdua ini. Apakah sekarang Nona sudah merasa enakan? Nona itu tersenyum. Aku tidak apa-apa. Cepat kalian obati luka kalian kata si Nona penuh perhatian. Baik. Nona, jawab kedua jago tua itu. Saat itu Nona Hang atau Siau Hang berlari mendekat ke kereta mewah itu. Si Serigata dan si Raseliar sudah kabur semuanya. Maukah kakak Han singgah ke rumah kami? Kata si Hau Hang dengan ramah. Nona yang ada di kereta itu tersenyum. Kau gadis kecil bermulut tajam, aku tidak kenal denganmu. Sebenarnya kau siapa? Dan kau tinggal di mana? Tanya si Nona pada si Hau Hang. Namaku Chiu Hang tinggal di lembah Pek Ho Ako, lembah Seratus Bunga, di gunung Hang Hoang San. Jawab Chiu Hang. Kakak Han tidak mengenali aku tetapi aku sering mendengar namamu disebut-sebut Oh Yeh kakak Misanku. Maka aku harap kakak Han memberi muka kepada aku. Aku adik misan kakak Chi. Nona di atas kereta itu jadi tercengang. Sesaat kemudian dia berkata lagi dengan ramah. Oha. Jadi Chi Giok Hian itu kakak misanmu. Dia tinggal bersamamu, ya kata si Nona. Chiu Hang mengangguk. Benar. Malah kakak misanku yang menyuruh aku menjemput kakak Han, kata Chiu Hang. Nona itu tersenyum. Terima kasih atas kebaikan kakak misanmu itu, tetapi aku sedang sakit, ditambah lagi aku harus buru-buru ke yang C.O. Aku tidak mau merepotkan kakak misanmu, kata si Nona dengan ramah. Chiu Hang merengut. Kakak misanku sudah tahu masalahmu. Dia ingin bertemu denganmu dan bercakap-cakap beberapa hari saja. Para piausu itu tidak berguna. Kakak misanku bilang dia yang akan mengantarkan kakak Han ke yang C.O. Bukankah dengan demikian kakak Han bisa menghemat seribu cil lemas, kata Chiu Hang. Nona di kereta itu tersenyum. Tidak bisa begitu, dan aku merasa tidak enak jika kakak misanmu menjadi repot karena harus masak obat segala untukku. Lagipula aku tidak boleh melanggar aturan piaw kio, kata si Nona. Chiu Hang kelihatan merung. Kakak Han tidak mau ke rumahku tidak masalah, tetapi pasti kakak misanku akan menyalahkan aku, kata Chiu Hang. Nona di kereta itu menatapnya sambil tertawa. Apa yang aku katakan padamu, sampaikan saja kepadanya, kata si Nona. Setelah aku sembuh, pasti aku akan datang ke P.O.A.K. untuk mengucapkan terima kasihku kepada kakak misanmu itu. Chiu Hang menghela nafas, lalu berkata pada kakaknya. Bagaimana nih, kek? Aku tidak berhasil mengundang kakak Han datang ke rumah kita. Kakek kok diam saja tidak membantuku, kata Chiu Hang manja. Si kakek Chiu menghampiri kereta mewah itu, dia memberi hormat kepada si Nona di kereta itu. Hamba Chiu Tiong gak menemui Nona, kata si kakek. Ucapan orang tua itu mengagetkan semua orang, dia membahasakan diri hamba, itu berarti kedudukan Nona di kereta itu tinggi sekali. Padahal di kalangan dunia persilatan orang sangat mengutamakan pamarnya. Nona yang ada di dalam kereta itu membalas hormatnya. Yang mengherankan tiba-tiba kereta mewah itu mundur ke belakang beberapa langkah jauhnya, sedangkan Chiu Tiong gak pun mundur dua-tiga langkah ke belakang. Bengteng terkejut bukan kepalang menyaksikan kejadian itu. Dia lompat menahan kereta mewah itu agar tidak mundur terus. Tetapi sekalipun Bengteng sudah mengeluarkan tenaga sepenuhnya, ia tidak mampu menahan mundurnya kereta itu. Malah dia sendiri ikut terdorong mundur. Tiba-tiba Nona yang ada di kereta mewah itu menekankan kakinya ke lantai kereta. Dalam sekejap kereta itu pun berhenti. Kemudian dia tersenyum ke arah Bengteng. Terima kasih atas bantuanmu. Congpiau tahu. Kau boleh istirahat saja. Aku ingin bicara dengan Chiu Loh Sian Seng ini kata si Nona sambil tersenyum ramah. Bengteng kaget. Wajahnya berubah kemerah-merahan. Dia sadar kepandainya masih di bawah kepandain mereka. Lalu dia buru-buru mengundurkan diri. Tak lama terdengar Nona di kereta itu bicara manis. Sungguh hebat kung fu Chiu Loh Sian Seng kata si Nona. Chiu Tiong Chak menghela nafas panjang. Wajahnya berubah kemerah-merahan. Hamba menerima perintah majikan hamba untuk mengundang Nona datang ke tempat kami. Apa boleh buat hamba telah bersikap tidak tahu diri? Harap Nona Hon tidak mencertawakan hamba, kata Chiu Tiong Gak. Tadi kedua orang ini telah menggunakan W.E. Kang mereka. Chiu Tiong Gak mendorong kereta itu sedang si Nona mendorong Chiu Tiong Gak sehingga terhuyung ke belakang. Kiranya apa yang dilakukan si Nona lebih sulit dibanding yang dilakukan oleh Chiu Tiong Gak. Ditambah lagi Nona Hon sedang sakit, diam-diam Chiu Tiong Gak telah menjajal kepandaian si Nona setelah tahu ternyata si Nona bukan tandingannya. Nona Hon berkata, Tetap seperti yang telah aku katakan tadi. Harapkah sampaikan saja pada Nona majikan kalian. Setiba diang Chiu Gak paling lama satu atau dua bulan pasti aku akan datang ke Pek Hoa Kho, kata si Nona memberi kepastian. Chiu Tiong Gak mengangguk, karena dia sadar dia bukan tandingan Nona Hon. Hamba menurut perintah Nona. Mohon kau terima kartu undangan dari Nona kami, kata Chiu Tiong Gak. Dia mengeluarkan selembar kartu undangan berwarna merah yang dia lemparkan ke dalam kereta. Pada saat itu Chiu Tiong Gak terpisah enam sampai tujuh hasta dengan kereta mewah itu. Sedang kartu undangan itu sangat ringan, tetapi di luar dugaan kartu itu bisa meluncur dengan cepat ke dalam kereta. Jelas Chiu Tiong Gak ini kungfunya hebat. Para Piau Su kaget, namun si Nona di dalam kereta sedikit. Pun tidak gentar atau kaget dengan datangnya sambaran kartu undangan itu. Nona Hon tersenyum dia mengulurkan tangannya untuk menerima undangan itu. Nonamu baik sekali. Baiklah, kalian boleh pulang sekarang, kata Nona Hon. Hamba mohon pamit, kata Chiu Tiong Gak yang kemudian menoleh ke arah cucunya. Siau Hang mari kita pulang. Kali ini kembali Chiu Tiong Gak memberi hormat, dia tidak berani menjajal lagi kepandayan Nona Hon itu. Chiu Hang tertawa. Kakak Hon ternyata aku tidak berhasil mengundangmu. Mungkin tidak sampai sebulan aku akan bertemu lagi denganmu, kata Chiu Hang. Ucapan Chiu Hang itu penuh arti sehingga membuat wajah Nona Hon sedikit berbah. Sungguhkah kakak nisanmu itu ingin buru-buru bertemu dengan ku? Baiklah. Tunggu saja, kata Nona Hon. Sesudah Chiu Tiong Gak dan cucunya pergi, Sekarang tinggal rombongan piausu dan kereta mewah serta dua jago tua berada di tempat itu. Dengan tersipu-sipu Bengteng menghampiri kereta sambil memberi hormat. Aku buta tak tahu kalau Nona berkepandayan tinggi sehingga kami semua selamat. Terimalah hormatku, kata Bengteng sambil memberi hormat. Nona Hon tersenyum membalas hormatnya itu. Di sepanjang perjalanan Anda telah melindungiku jika tak ada kalian mungkin sudah sejak dulu telah terjadi sesuatu yang tak kita inginkan. Malah akulah yang belum berterima kasih kepadamu, kata Nona Hon. Mendengar ucapan si Nona itu wajah Bengteng berubah kemerah-merahan karena malu. Nona jangan mencertawakan kami. Malah muka piau kiok kamilah yang telah dilindungi oleh Nona kata Bengteng yang kelihatan tak enak hati. Gadis itu tersenyum lagi. Cong piau tahu kau jangan terlalu merendah. Di sepanjang jalan kau melindungiku jika aku tidak mengandalkan nama piau kiokmu mungkin sudah terjadi sesuatu. Wakil pimpinan piau kiok cucuk ia datang menyelak. Aku sudah bekerja di piau kiok ini hampir tiga putuh tahun lamanya dan mengawal barang sudah ratusan kali. Tetapi baru kali ini aku menemui kejadian yang sangat berbahaya seperti ini. Untung ada Nona Hon maka kami semua bisa selamat. Aku mewakili semua piaus untuk mengaturkan terima kasih kepada Nona, kata cucuk ia. Nona Hon tersenyum. Kalian telah lusungkan terhadapku. Ayahku yang mengundang kalian untuk melindungiku. Kita melakukan perjalanan bersama-sama jelas kita harus saling telung menolong. Sekarang kita belum sampai ke yang C.O.U. Selanjutnya aku masih membutuhkan kalian untuk melindungiku, kata si Nona. Cucuk ia menghela nafas panjang. Oha. Ucapan Nona Hon ini membuat aku merasa malu. Aku telah belajar kungfu sudah puluhan tahun, tetapi kepandaianku masih jauh di bawah kepandaian Nona. Setelah kejadian tadi malah mungkin tidak akan ada penjahat yang berani muncul lagi, akan mengganggu kita. Perjalanan ke yang C.O.U. hanya akan memakan waktu kurang lebih tiga hari lagi. Mungkin kita akan sampai dengan selamat di tempat tujuan, kata cucuk ia. Nona Hon mengerutkan dahinya. Belum tentu, kata Nona Hon. Bengteng tersentak. Siapakah kakak nisan gadis kecil itu? Tanya Bengteng penasaran kepada Nona Hon. Namanya C.G.O.K. Hian teman akrabku, sahut Nona Hon sambil tersenyum manis. Tetapi kami telah berpisah dengannya beberapa tahun yang lalu. Dia bukan kaum rimba persilatan kalian pasti tidak akan tahu tentang dia. Nada ucapan Nona Hon seolah tidak mau memberi tahu asal-usul C.G.O.K. Hian pada mereka. Bengteng yang berpengalaman tahu hal itu maka dia pun diam dan berpikir. Lima serigala dari margatan. Rasel liar dan orang tua C.G.O.K. bersama cucunya, berhasil mereka usir dengan mudah. Sedangkan C.G.O.K. Hian tidak berhasil mengundang si Nona datang ke tempatnya. Lalu kenapa ayah si Nona mau mengeluarkan uang 2000 ciluang emas untuk meminta aku melindungi Nona Hon pikir Bengteng? Dia pandangi cucu kia kemudian keduanya saling pandang. Kiranya keduanya punya pertanyaan yang sama. Tetapi mereka merasa tak enak menanyakan hal itu pada si Nona. Saat itu salah seorang jago tua itu menghampiri Nona Hon. Nona mau minum obat katanya. Nona Hon manggut. Ya memang sudah waktunya aku minum obat, kata Nona Hon. Lelaki tua kurus itu segera mengeluarkan beberapa butir obat kemudian diberikan kepada Nona Hon. Nona Hon menerimanya lalu dia makan. Setelah itu si orang tua kurus menyerahkan semangkuk air kepada si Nona. Terima kasih, kata Nona Hon yang langsung meminum obatnya itu. Tak lama dia berbangkis beberapa kali lalu dia kembalikan mangkuk yang sudah kosong itu kepada si lelaki tua kurus. Kalian berdua pasti lelah sekarang cepat istirahat. Besok kita harus melanjutkan perjalanan lagi. Ketika itu hari sudah menjelang subuh. Semua orang pun sudah kelelahan sekali karena semalam mengalami saat-saat yang tegang, lalu mereka istirahat semuanya. Kedua jago tua itu tidak langsung istirahat. Mereka menyalakan api untuk menghangatkan tubuh mereka. Kebetulan waktu itu Bengteng pun belum tidur, dia menghampiri kedua lelaki tua itu. Si lelaki kurus menatapnya sambil tersenyum. Congpiau tahu belum tidur sapa si kurus. Bengteng memberi hormat. Maafkan aku sekalipun aku punya metu, tetapi tak bisa melihat, kata Bengteng. Selama ini kita seperjalanan, namun aku tidak tahu ada pesilat tangguh bersama kami. Kedua lelaki tua itu tertawa. Congpiau tahu jangan berkata begitu. Untung tidak ada orang lain kalau tidak kami berdua bisa ditertawakan, kata Estee lelaki kurus. Kami berdua sudah tua dan tidak berguna, bagaimana kau sebut kami ini pesilat tangguh? Bengteng tertawa getir. Jika bukan lo to aku berdua yang turun tangan, kami sudah celaka semua di tangan lima serigala itu. Oh ya bolahkah aku mengetahui nama to aku berdua kata Bengteng ramah. Selama dalam perjalanan dari lok yang sampai di tempat itu, rupanya Bengteng tidak menaruh perhatian kepada kedua orang tua ini. Mereka hanya dianggap sebagai pelayan seng calon pengantin saja. Tidak heran kalau selama ini dia tidak pernah menanyakan nama kedua jago tua itu. Hal itu sekarang membuat hati Bengteng dan perasaannya jadi tidak enak sekali, oleh sebab itu sekarang dia menanyakan nama kedua orang tua itu dengan sikap yang sangat hormat sekali. Nama ku Cainet Hoan, jawab si kurus, dan dia liok hang. Cong Piao tau jangan sungkan, kata si lelaki kurus Cainet Hoan sambil tertawa. Berdasarkan kungfumu kau pantas sangat terkenal. Jika berdasarkan kungfu sejati yang tidak disertai dengan akal licik, belum tentu Tan Piao bisa mengalahkan tuan. Tetapi jika kau bertarung melawan Ciu Tiongak, aku kira kau pasti kalah olehnya. Terus terang kejadian tadi malam untung ada nona hon yang turun tangan. Kepandaian kita semua masih jauh dibandingkan dengannya. Cainet Hoan kaget ketika ingat pada kata-katanya kita semua karena itu berarti juga termasuk Bengteng tidak akan sanggup melawan semua penjahat itu. Buru-buru dia meluruskan kata-katanya itu. Cong Piao tau kau jangan kecewa malam ini kalian telah bertarung sekuat tenaga. Jika kalian tidak bertarung lebih dulu mungkin kami berdua pun bukan tandingan mereka kata Cainet Hoan. Bengteng kembali tertawa getir. Terima kasih cento aku kau telah memberi muka kepada aku. Aku tidak bisa berbahasa basi yang jelas aku berhutang budi kepada kalian berdua dan nona hon. Kelak aku pasti membalas budi kalian ini. Tetapi aku masih belum mengerti pada suatu hal maka aku mohon petunjuk dari tau aku berdua. Nonamu itu berkepandaian tinggi, tetapi mengapa majikan Kai Ian masih bersedia membayar kami untuk melindunginya kata Bengteng. Kebanyakan Piao Kiok di kota Lok Yang, mana ada yang seberani Howie Piao Kiok yang berani menerima pekerjaan dari majikan kami ini. Cong Piao tau jangan curiga. Sekalipun terjadi malapetaka kecil di perjalanan ini majikan kami tidak akan menyalahkan kau. Sisa uang itu pasti akan dilunasi oleh beliau kata Liu Kang mewakili kawannya bicara. Jawaban dari Liu Kang bukan jawaban yang Bengteng harapkan. Tetapi dari jawaban itu tanpa sengaja Liu Kang telah membocorkan sedikit keterangan yang dia butuhkan itu. Bahwa Han Tai Hiong ayah si nona hon menyewa mereka, tidak lain hanya ingin agar Howie Piao Kiok yang tampil, tetapi belum tentu dia menghendaki mereka melindungi putrinya. Hal ini membuat Bengteng jadi kurang senang. Aku sadar aku tidak mampu menghadapi musuh yang tangguh, kata Bengteng. Tetapi kami pun tidak bersedia menerima bayaran tanpa kami punya jasa apa-apa. Jika loto aku tidak memberi penjelasan, setelah kami kembali ke lok yang papan nama perusahaan kami itu pasti akan kami tulungkan. Atau mungkin juga aku akan menjual semua harta bendaku untuk mengganti kerugian seribu cil luang emas kepada majikan kalian berdua. Si kurus manggut-manggut dia sangat kagum pada sikap tegas Bengteng ini. Cong Piao tahu kau jangan merasa tidak enak hati, kata Cainet Hoan. Aku anggap kau telah berjasa pada kami hingga kami sampai di tempat ini dengan selamat. Kau ingin tahu mengapa majikan kami menyewa kalian, itu akan aku beritahukan padamu. Bengteng buru-buru memberi hormat. Terima kasih. Loto aku kata Bengteng. Nona kami pergi ke kota yang COU karena akan menikah di sana, kata Cainet Hoan memulai ceritanya. Seorang gadis calon pengantin, mana boleh memperlihatkan diri di depan umum dengan sembarangan. Apalagi sampai berkelahi dengan para penjahat segala. Jika sampai orang mengetahui hal ini dan orang mengatakan calon pengantin berkelahi di sepanjang perjalanannya ke yang COU bukankah itu akan jadi bahan tertawaan umum? Ditambah lagi Nona kami sedang sakit keras, jelas dia tidak bersemangat untuk berkelahi. Bengteng manggut-manggut. Tetapi to aku berdua. Sebelum Bengteng menyelesaikan bicaranya sudah dipotong oleh Cainet Hoan. Kau benar, kata Cainet Hoan sambil tersenyum. Tetapi tulang tua kami hanya mampu untuk menghadapi penjahat-penjahat kecil saja. Dari lok yang ke yang COU berjarak ribuan lijauhnya. Bisa kau bayangkan, barangkali baru berjalan belum jauh kami sudah akan bertemu dengan perampok. Lalu kami harus turun tangan mengusir mereka. Bukankah hal itu akan menarik perhatian kaum liokling, gotongan hitam? Dengan demikian kaum liokling, rimba hijau, akan terus-menerus merepotkan kami. Bagaimana kami akan mampu menghadapi mereka semuanya? Majikan kami telah berpesan, kepada kami kecuali sangat terpaksa, jangan membiarkan Nona kami turun tangan sendiri. Tiba-tiba liokhang menyambung keterangan temannya. Terus terang bukan hanya Nona kami yang tidak ingin menonjolkan diri di muka umum kami berdua pun begitu. Jika tidak karena sangat terpaksa, kami pun tidak ingin orang mengetahui tentang asal-usul kami kata liokhang. Bengteng mengira kedua jago tua ini bukan orang sembarangan. Maka dia jadi berpikir. Mungkin mereka berdua tokoh terkenal di dunia persilatan. Entah apa sebabnya mereka berdua bersedia jadi pelayan nonahan. Maka mereka pun tidak ingin orang tahu asal-usulnya, pikir Bengteng. Ada beberapa pantangan di dunia persilatan salah satunya adalah menyelidiki pribadi orang lain. Maka itu Bengteng pun diam. Houie Piao Kiokmu terkenal di dunia persilatan, itu sebabnya majikan kami ingin menggunakan panjimu agar di sepanjang perjalanan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak kami kira para penjahat itu justru mengetahui dengan jelas tentang perjalanan kami itu. Bahkan perjalanan kami juga diketahui oleh si iblis wanita itu. Maka dengan terpaksa nona kami menggertak Ciu Tiongak sampai mundur kata Cainet Hoan melanjutkan. Sekarang Bengteng tahu siapa wanita iblis yang dikatakan Cainet Hoan. Teteu ya itu tidak lain Cigiok Hian yang tinggal di Pek Hoa Kok. Nonahan mengatakan wanita iblis itu sahabatnya, tapi dari mulut Cainet Hoan dia berubah jadi si iblis wanita. Aku yakin kedua keluarga ini punya masalah. Tapi masalah apa pikir Bengteng? Baiklah, semua telah kami jelaskan kepadamu. Cong Piau tahu. Besok kita masih harus melanjutkan perjalanan kita. Sebaiknya kau istirahat saja dulu, kata Liok Hang. Bengteng tahu kedua jago itu takut mereka didesak oleh pertanyaan lain yang lebih dalam. Karena tidak enak hati terus berada di tempat itu Bengteng pun akhirnya pamit. Bengteng tidak bisa tidur dia juga tak bisa menebak teka teki yang sangat rumit itu. Tak lama terdengar suara kicauan burung, itu tandanya fajar telah tiba. Matahari akan segera memancarkan sinarnya. Pagi-pagi sekali mereka langsung melanjutkan perjalanan mereka. Sejauh mata memandang yang tampak hanya hamparan padang rumput yang hijau dan luas. Seolah padang tumput itu tak ada batasnya. Tetapi dari jauh tampak ada dua titik hitam yang muncul. Bengteng segera memberi aba-aba kepada para piausu agar mereka siap-siaga. Tak lama kedua titik hitam itu kelihatan semakin jelas ternyata itu adalah dua orang penunggang kuda sedang mendatangi ke arah mereka. Keduanya wanita. Salah seorang dari mereka mengenakan ikat kepala kain merah dia mengenakan pakaian serba merah dan sepatunya juga merah. Setelah diperhatikan kuda yang diatunggangi pun berwarna merah juga. Gadis yang berbaju merah itu dari jauh bagaikan segumpat api yang sedang menyala, wajah gadis tersebut sangat jelita. Para piausu keheranan menyaksikan nona itu tetapi juga merasa tegang dalam hati mereka. Gadis yang ada di belakang si baju merah itu seorang gadis kecil. Kiranya dia Chiu Hang yang tadi malam datang bersama kakeknya. Seketika itu juga hati Bengteng berdebar-debar dan jadi tegang, dia menoleh ke belakang. Kelihatan dua jago tua ada di samping kereta majikannya. Mereka memandang ke arah kedua nona itu dengan dahi berterut. Kelihatan Liu Hang menghela nafas panjang. Ah celaka! Bagaimana baiknya ini? Nona baru saja minum obat dan sedang tidur tetap. Tampaknya penyakitnya bertambah berat. Kita jangan izinkan dia turun tangan kata Liu Hang pada kawannya. Makin lama gadis berpakaian merah itu datang semakin dekat saja. Bengteng maju selaku orang yang bertanggung jawab atas kawatannya. Beberapa anak buahnya berseru-seru. Hou Xiao Tiong Chee Owu. Hou Xiao Tiong Chee Owu. Teriak mereka. Sebelum beberapa orang piausu itu meneriakan teriakannya lagi si baju merah sudah berada di hadapan mereka. Dia membentak sambil mengayunkan cambuknya. Kalian mau apa berteriak-teriak kata si nona. Cucu kia maju sambil memutarkan tombak peraknya. Jika nona tidak memakai aturan, jangan salahkan. Kami. Silakan nona turun dari kudamu kata cucu kia. Cucu kia memutarkan tombak peraknya, tapi pada saat yang bersamaan cambuk si nona berbaju merah sudah menyambar ke kaki cucu kia. Pada saat cambuk itu disentakan dan ditarik kuat-kuat maka tidak ampun lagi cucu kia pun terpelanting dan jatuh seketika itu juga. Saat itu juga ujung cambuk segera membelit ke tombak cucu kia. Saat cambuk itu dihentakan oleh nona berbaju merah itu tombak yang sedang dipegang cucu kia pun terlepas dari cekalannya. Semua yang melihat kejadian itu terkejut. Hanya dengan dua gerakan nona berbaju merah itu mampu menaklukan cucu kia. Ini suatu bukti bahwa gadis berbaju merah itu sangat lihai. Bengteng sadar ia bukan tandingan gadis berbaju merah itu tapi tetap maju menghadang. Nona baju merah mencambuk kudanya akan menerjang ke arah Bengteng hingga Bengteng pun segera menyiapkan tamengnya untuk menahan terjangan kuda si nona baju merah. Roboh kau teriak si nona baju merah. Kehatan ujung cambuk si nona menghantam tameng di tangan Bengteng sehingga tameng itu jadi miring dan mengenai pedang Bengteng. Celakanya ujung pedang mengarah ke arah Bengteng untung ia sempat berkelit kalau tidak ia bisa celaka oleh pedangnya sendiri. Keras pedang Bengteng tepat mengenai pohon. Sekalipun nyawa Bengteng selamat tapi tak urung tubuhnya terpental jauh juga melewati pohon itu. Untung Bengteng tak sampai roboh terguling. Saat itu kuda merah si nona melewatinya, sedang nona itu pun tertawa. Nama besarmu tidak percuma puji si nona. Ini bukan hinaan karena si nona pun jadi heran Bengteng tak roboh oleh serangannya. Tapi tak urung ucapan nona ini membuat wajah Bengteng jadi merah juga. Saat Bengteng sedang melawan gadis berbaju merah, anak buahnya sedang bertarung melawan Chiu Hong. Semalam kita sudah saling berkenalan, maka kali ini aku tak akan menyusahkan kalian kata Chiu Hong sambil tertawa. Chiu Hong tak bersenjata ia hanya menggunakan cambuk kudanya yang ia ayun kian kemari. Empat piyaw su andalan Bengteng seperti Chiu Chong Tian, Chinkan dan San Hua juga Chiu Chiu Kia tiga di antaranya sudah terluka. Sekarang hanya San Hua yang masih memaksakan diri melawan Chiu Hong. Tak sampai sepuluh jurus Chin Hong sudah membentak. Kena. Ujung cambuk Chiu Hong menyambar ke jalan darah hekti hiat San Hua. Ia hendak berkelit, tapi sudah terlambat hingga serangan Chiu Hong tepat mengenai. Sasaran dan San Hua tidak bisa bergerak lagi bagaikan patung. Maafkan aku kau tak bisa bergerak untuk sementara saja. Nanti kau bisa bergerak sendiri kata Chin Hong sambil tertawa. San Hua gusar tapi ia juga kagum oleh kepandayan Chiu Hong itu ujung cambuk lunak tapi si Nona bisa menggunakannya dengan tepat, itu menandakan ia berilmu tinggi. Bengteng sudah terdesak sehingga kawan-kawannya ingin maju membantu dia Bengteng menghela nafas panjang. Sudah kita mengaku kalah saja kata Bengteng. Sekarang Chiu Hong sudah berada di depan kereta. Kakak Han aku datang menengokimu lagi kata Chiu Hong. Si baju merah diam saja. Sedangkan kedua lelaki tua yang berdiri di samping kereta segera memberi hormat kepada si baju merah. Nona Chiu apa khabar? Nona kami sedang kurang enak badan, ia sedang istirahat. Si baju merah tersenyum. Oh ya kalau dia sedang sakit aku harus menjenguknya, kata si baju merah. Kedua lelaki tua itu bingung, mereka tak tahu harus berbuat apa. Tetapi tiba-tiba kerei jendela kereta terbuka, tak lama pintu kereta pun terbuka juga dan seorang gadis sambil tersenyum keluar dari sana. Si baju merah tertawa. Pui Eeng maaf ya. Aku ini tamumu yang tak kau senangi, dan aku datang menemuimu sepagi ini kata si baju merah. Maaf kedatanganku sangat mengganggumu. Semua piausu baru tahu kalau Nona di atas kereta mewah itu bernama Han Pui Eeng. Kau jangan bicara begitu kakak Chi kau datang menemuiku itu sangat kuharap-harapkan. Hai angin apa yang telah membawamu kemari kata Han Pui Eeng. Memang Beng Teng sudah menduga si Nona baju merah itu Chi Giyok Hian. Kiranya terkaannya itu tepat sekali. Dari sikap mereka yang hangat dan lembut, pikir Beng Teng mereka kelihatan seperti kakak beradik saja. Tetapi aku tak tahu dalam hati mereka mungkin terdapat ganjalan besar. Chi Giyok Hian tersenyum. Xiao Hang gagal mengundangmu, maka itu aku sendiri yang datang menemuimu sekarang kata Chi Giyok Hian. Han Pui Eeng menggelengkan kepala. Apakah Xiao Hang tidak menyampaikan pesanku? Aku sedang sakit sehingga tidak bisa menemuimu itu semata-mata agar aku tidak merepotkan kau, kata Nona Han. Jikakah sedang sakit justru harus ada famili yang merawatmu. Hubungan kita sudah bagaikan kakak beradik saja. Mengapa kau merasa tidak enak jika aku yang merawatmu, kata Chi Giyok Hian. Wajah Han Pui Eeng berubah kemerah-merahan. Hektometer. Dia terus mendesaku, lebih baik aku bicara terus terang kepadanya pikir Han Pui Eeng. Tetapi sebeium Nona Han bicara ia sudah didahului oleh Chi Giyok Hian. Sudah kau jangan membohongiku. Pui Eeng. Karena kau ingin buru-buru menikah sehingga kau melupakan aku kakakmu. Ia kan kata Chi Giyok Hian tegas. Chanet Hoan si kakek kurus menyelah. Jadi Nona Chi sudah tahu masalah ini. Kalau begitu kau tidak perlu menyalahkan Nona kami. Karena dari pihak lelaki telah memilih hari yang baik mereka akan segera menikah. Oleh sebab itu setelah Nona kami menikah, pasti ia akan berkunjung menemuimu di Pek Hoa Kok. Kata Chanet Hoan tegas dan tanpa tereng aling-aling. Mendadak Chi Giyok Hian tertawa nyaring. Hektometer. Bukankah calon adik iparku itu bernama Kok Xiao Hang yang tinggal di Yang C.O.? Jika benar di aku tak usah ke Yang C.O. Sebab aku telah mengundang dia dan sekarang dia sudah ada di Pek Hoa Kok. Lebih baik kalian berdua menikah di sana saja. Sesudah bicara Chi Giyok Hian tertawa lagi. Untung kau bertemu denganku, kalau tidak, perjalanan Kai I'an akan sia-sia saja. Sungguh lucu jika membelai perempuan yang akan menemui calon suaminya, tetapi ternyata kau tak menemui dia di sana kata Chi Giyok Hian. Mendengar ucapan Chi Giyok Hian kelihatan Hon Puek E'eng terkejut. Bagaimana ia bisa mengetahui dengan jelas masalah ini? Padahal kepandaian Kok Xiao Hang tidak rendah. Apakah dia telah dikalahkan oleh Chi Giyok Hian pikir Hon Puek E'eng yang jadi termangu sesaat? Semula Hon Puek E'eng akan membohongi siapa nama calon suaminya. Chi Giyok Hian memang bersahabat dengannya. Tetapi ketika Nona Hon akan menikah, ia tidak memberitahu sahabatnya itu. Sungguh mengherankan bagaimana Nona Chi malah sudah tahu semua apa yang akan ia lakukan. Mengapa Hon Puek E'eng tidak mau memberitahu kawannya kalau ia sudah bertunangan dengan Kok Xiao Hang? Pasti ada sebabnya. Ketika itu Hon Puek E'eng teringat pada perkenalannya pertama kali dengan Chi Giyok Hian, yaitu 4 tahun yang lalu. Ketika itu dia baru berumur 16 tahun. Suatu ketika ayah Nona Hon menyuruh dia mengantarkan sepucuk surat untuk teman ayahnya yang tinggal di Cilem. Di tengah perjalanan Hon Puek E'eng menyaksikan kawanan perampok sedang merampok para pedagang. Nona Hon menghunus pedangnya lalu bertarung dengan para perampok itu. Ini ia lakukan untuk menolong para pedagang dari gangguan para perampok itu. Pada waktu itu kepandayan Nona Hon belum seperti sekarang. Ketika itu Nona Hon nyaris celaka. Untung Chi Giyok Hian muncul karena kebetulan lewat di tempat itu. Dia membantu Hon Puek E'eng, akhirnya mereka berdua berhasil mengalahkan para perampok itu. Ketika itu Chi Giyok Hian sudah berumur 18 tahun, atau lebih tua 2 tahun dari Nona Hon. Nona Chi lebih awal berkecimpung di dunia persilatan, maka tak heran kalau dia lebih berpengalaman. Setelah berbincang mereka merasa cocok satu sama lain. Tetapi karena Nona Hon harus ke Chi Lian maka mereka pun berpisahan di tempat itu. Saat berpisah Nona Hon mengundang Nona Chi untuk datang ke Lok Yang. Permintaan Nona Hon itu oleh Nona Chi disetujuinya. Setelah mengantarkan surat ke Chi Lian Nona Hon langsung pulang ke Lok Yang. Setiba di rumahnya ia menceritakan pengalamannya kepada ayahnya. Terutama tentang pertemuannya dengan Chi Giyok Hian yang telah membantu dia mengalahkan para perampok sehingga mereka menjadi sahabat dengan Nona Chi. Saat Hon Tai Hiong telah selesai mendengar cerita puterinya itu tampak dahi Hon Tai Hiong berkerut-kerut, seolah ada sesuatu yang sedang dipikirkannya. Hon Puek E'eng heran menyaksikan ayahnya seperti itu. Ada apa ayah? Apakah ayah kurang senang aku? Bersahabat dengan orang dunia persilatan. Jangan salah duga kawanku itu kan seorang perempuan seperti aku. Tidak apa-apa bukan kata Nona Hon. Hon Tai Hiong diam sejenak tak menjawab. Rupanya Hon Puek E'eng sejak kecil telah dijodohkan dengan anak lelaki keluarga bermarga Kok Di yang C.O. Sehingga saat Hon Puek E'eng diminta mengantarkan surat pun Nona Hon telah dipesan oleh ayahnya, dia tidak boleh sembarangan bergaul dengan orang-orang rimba persilatan. Ayahnya hanya mengatakan dia diminta begitu agar kelak tak ada pergunjingan orang tentang keluarga mereka. Tak lama kemudian Hon Tai Hiong menjawab pertanyaan puterinya tadi. Ayah bukan tidak senangkah bergaul dengan siapapun, kata Hon Tai Hiong. Apalagi orang itu berilmu tinggi. Malah ayah gembira sekali. Tetapi ayah ingin tahu apakah Nona C itu tinggal di Pekko Akko? Nona Hon Puek E'eng mengangguk. Ayah benar. Bagaimana ayah bisa mengetahui dia tinggal di sana? Kata dia pemandangan di sana sangat indah dan banyak bunga tumbuh di sana. Aku tak singgah di sana karena harus mengantarkan surat ayah. Tetapi tidak aku undang datang kemari, kata Hon Puek E'eng. Mendengar jawaban puterinya Hon Tai Hiong sedikit terperanjat. Apakah kau memberitahu pada dia bahwa kau telah bertunangan dengan keluarga Kokdi yang CO utanya Seng Ayah? Wajah Hon Puek E'eng berubah kemerah-merahan. Ah ayah! Aku baru berkenalan dengannya, mana mungkin aku memberitahu soal pertunanganku segala, kata Hon Puek E'eng sambil menunduk. Mendengar jawaban puterinya Hon Tai Hiong manggut-manggut. Apakah dia juga menanyakan kau mau apa kecil yang tanya ayahnya lagi? Puek E'eng menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku cuma bilang bahwa aku ada urusan mau kecil yang dan dia tidak bertanya apa-apa lagi. Ayah! Dia juga tidak cerwet kok kata Hon Puek E'eng. Hon Tai Hiong tersenyum. Bagus kalau kau tak bilang apa-apa. Ingat. Selanjutnya kau jangan singgung-singgung mengenai keluarga Kok dari Yang CO pada siapapun pesan ayahnya. Mendengar pesan ayahnya itu Hon Puek E'eng jadi tercengang, ia tatap ayahnya sambil berkata. Memang kenapa ayah kata si Nona? Han Tai Hiong mengerutkan keningnya. Setelah diam sesaat ia berkata. Keluarga Chi dan keluarga Kok punya masalah, kata Hon Tai Hiong. Masalah apa ayah tanya Nona Han? Pokoknya punya masalah, kata ayahnya ia tak mau memberitahu masalah apa. Han Puek E'eng tersenyum ia tak mau mendesak ayahnya. Oh begitu. Aku kira keluarga itu punya dendam, tak taunya hanya punya masalah sedikit. Jika masalah itu kecil aku tidak khawatir akan merepotkan, kata si Nona. Wajah Hon Tai Hiong kelihatan serius. Sekalipun kedua keluarga itu tidak saling mendendam sampai saling bunuh, tetapi kau tetap tidak boleh memberitahu tentang hubungan kita dengan keluarga Kok, kata Seng Ayah. Ia tatap puterinya dalam-dalam. Baik. Ayah kata Han Puek E'eng. Tiga bulan telah lewat sejak pertemuan antara Nona Han dan Nona Chi itu. Chi Giyok Hiong benar-benar datang ke Lok Yang. Seperti pesan ayahnya dalam bincang-bincang Han Puek E'eng tidak menyinggung-nyinggung soal pertunangan maupun hubungannya dengan orang Shikok dari Yang Cheo Wu. Kedua Nona itu bergaul akrab sekali. Setiap hari mereka kelihatan bersama-sama berlatih ilmu silat. Keduanya kelihatan sangat cocok satu sama lain. Setiap malam mereka membuat syair atau puisi. Kiranya Chi Giyok Hian. Seorang Nona yang bun bucoan kai, mengerti sastra dan ilmu silat juga. Setelah sebulan lamanya Chi Giyok Hian berada di rumah Han Puek E'eng. Ia pun pamit akan pulang ke Pek Hoa Kok. Sejak saat itu Nona Chi tidak pernah datang-datang lagi ke rumah Nona Han Puek E'eng. Tetapi sungguh di luar dugaan, ketika Han Puek E'eng akan berangkat ke Yang Cheo Wu karena akan menikah dengan calon suaminya Yang Margakok di sana mendadak Chi Giyok Hian muncul. Pada saat itu Chi Giyok Hian sedang berdiri di depan Han Puek E'eng. Ia memaksa agar Han Puek E'eng mau datang ke lembah Pek Hoa Kok yang katanya untuk bertemu dengan calon suaminya Kok Siao Hong. Dia juga bilang Siao Hong sudah ada di sana atas sundangannya. Han Puek E'eng jadi bingung, pergi atau jangan ia bingung karena ia ingat pada pesan alihahnya. Ayah bilang keluarga Kok dan Chi punya masalah. Titik tetapi mengapa ayah melarang aku menyebutkan nama calon suamiku kepada Chi Giyok Hian? Sekalipun masalah yang dihadapi kedua keluarga bukan dendam kesumat, namun barangkali masalah itu sulit dijernihkan. Padahal Siao Hong sudah akan menikah denganku, mana mungkin ia bersedia datang ke rumah Chi Giyok Hian? Hanya satu yang mungkin terjadi, kecuali Kok Siao Hong dipaksa oleh Chi Giyok Hian karena Siao Hong kalah olehnya. Sekarang Chi Giyok Hian mengundangku, aku yakin ia bermaksud tidak baik. Pikir Han Puek E'eng. Han Puek E'eng terus berpikir sehingga alisnya berkerut. Bila aku tidak mau ikut dengannya, pasti kami akan bertarung. Padahal hubunganku cukup baik dengannya. Seandainya dia berniat buruk, belum tentu ia akan mencelakai aku. Tetapi jika benar kata dia, aku harus menikah dengan Kok Siao Hong di rumahnya. Bukankah Kok Siao Hong akan kehilangan muka? Seandainya sampai orang tahu, tentu kami berdua akan menjadi bahan tertawaan, pikir Han Puek E'eng lagi dengan serius. Lama Nonah Hon berpikir. Kepandayan Kok Siao Hong tidak rendah, tidak mungkin dia bisa dikalahkan dan dipaksa datang ke Pek Hoa Kok oleh Chi Giyok Hian. Oh entah benar atau tidak soal ini begitu Nonah Hon berpikir terus. Melihat Nonah Hon dam saja seolah sedang berpikir keras. Chi Giyok Hian menatapnya dengan tidak sabar lagi. Kau jangan curiga kata Chi Giyok Hian sambil tersenyum, ingat Kok Siao Hong sedang menunggumu di sana. Cepat ikut aku. Tiba-tiba Chi Giyok Hian maju, ia cekal tangan Nonah Hon lalu ia tarik menuju ke kereta mewah. Tarikan ini membuat Han Puek E'eng tak sempat berpikir lagi. Tak peduli benar atau tidak, aku tidak mau ikut dengannya. Aku harus ke Yang Cheo untuk menyelidiki masalah ini sampai semua jelas pikir Han Puek E'eng. Tiba-tiba Han Puek E'eng mengibaskan tangan bajunya agar ia bebas dari tarikan Nonah Chi. Terima kasih atas maksud baikmu Kak Chi tetapi aku tetap tidak ingin merepotkanmu, kata Nonahan. Ketika itu aja Hon Puek E'eng tetap berseri-seri hingga orang yang menyaksikan adegan itu mengira keduanya sedang saling menolak dan memaksanya untuk pergi. Sebenarnya kedua Nonah itu sedang mengadul Puek E'eng mereka. Ketika itu Nonah Hon sedang mengenakan pakaian pengantin yang panjang. Saat dia mengibas tangannya tadi ia gunakan jari tangannya untuk menotok jalan darah di tetapak tangan Chi Giyok Hian. Beng Teng berilmu cukup lumayan tetapi ia tidak melihat hal itu terjadi, apalagi anak buahnya. Totokan yang diam-diam dilancarkan Nonahan bernama Lanhoa Chiu Tiamhoat. Ilmu totok ini merupakan ilmu simpanan keluarga Han yang sangat lihai. Ketika itu Nonahan sedang sakit, jika ia sungguh-sungguh berkelahi dengan Nonachi pasti ia tidak akan sanggup melawan Nonachi. Dengan terpaksa ia mengeluarkan ilmu totok itu, Nonachi mencoba menangkis sambil tersenyum. Adiku mengapa kau terlalu sungkan kata Nonachi pada saat bersama Anci Giyok Hian pun mengibaskan lengannya. Jari tangan Nonachi berbalik menotok jalan. Darah Nonahan. Nonahan jadi terperanjat dan berpikir. Kiranya kau tidak memandang hubungan kita yang baik, pikir Nonahan. Sebaliknya kau desak aku demikian rupa maka aku pun tak akan sungkan-sungkan lagi kepadamu. Ketika Nonahan akan menggunakan ilmu Kinachiu untuk menghadapi Nonachi, lawannya mendadak mengubah serangannya. Ini diluar dugaan Nonahan tidak heran jika lengannya jadi tertotok dan seketika itu juga ia kesemutan. Lengan kanan Nonahan telah terpegang rat oleh Nonachi ia segera bersikap seolah jadi serba salah. Dia tersenyum sambil menggelengkan kepala, kemudian ia ikut saja saat diajak naik ke kereta oleh Cigi Giyok Hian. Bapak 4. Kejadian yang dialami Nonahan tak diketahui oleh para piausu. Tetapi hal itu tak bisa mengelabdo bimetu kedua lelaki tua para pengawal Nonahan. Mereka tahu apa yang terjadi. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya kedua pengawal Nonahan itu. Sekalipun mereka sadar mereka bukan tandingan Nonachi tapi keduanya tetap menerjang maju hendak menolongi Nonahan mereka. Sebelum sampai ke kereta, mereka melihat Ciu Hang sudah lama berdiri di sana. Nona Ciu tertawa cekikikan. Nonaku hanya ingin mengundang Nonamu, kalian tak ikut diundang kata si Nona nakal itu. Saat itu baik Nonahan maupun Nonachi sudah naik ke atas kereta mewah. Tetapi kerei jendela kereta belum ditutup. Ciu Hang cepat minggir teriak Nonachi. Nona Ciu Hang segera menepi. Pada saat yang bersamaan tampak Nonachi mengibaskan tangannya keluar jendela kereta. Chen Toa Siok. Liok Toa Siok. Jika kalian berdua mau ikut sebenarnya aku sangat senang. Tetapi sebaiknya kalian tanyakan dulu pada Nonamu, boleh ikut atau tidak kata Nonachi Giok Hian sambil tertawa. Ketika itu mereka sudah menerjang maju ke arah kereta, tiba-tiba mereka merasakan sambaran angin dasyat ke arah mereka. Kedua lelaki tua itu berhenti karena tertahan oleh tenaga dasyat itu. Tubuh mereka bergoyang-goyang. Mereka terdorong oleh tenaga yang sangat kuat. Mau tak mau mereka pun tak maju lagi. Tiba-tiba terdengar suara Nonahon bicara. Kakak Ciu baik padaku, aku akan ikut dengan dia untuk beberapa hari ke rumahnya. Lebih baik kalian pulang saja tak usah ikut kami kata Hong Pue Eng. Rupanya Nonahon terpaksa harus bilang begitu. Ya kata kedua lelaki tua itu. Saat kereta itu mulai bergerak, Bengteng segera lari mengejarnya. Nonachi biar bagaimana kau tak bisa pergi begitu saja kata Bengteng mencoba menghalanginya. Nonachi tertawa. Ketua Bengkau jangan cemas. Tugas kalian melindungi Nonahon bisa dikatakan sudah cukup, biarlah aku yang akan menggantikan kalian melindunginya. Mengenai usaha kalian aku tak ingin merebutnya kata Cigiok Hian dengan nyaring. Tiba-tiba ia mengayunkan tangannya. Kelihatan sebatang anak panah tangan meluncur keluar dari kereta. Tetapi anak panah itu tidak meluncur keras karena Nonachi tak menggunakan tenaga dalamnya saat ia melepaskannya. Bengteng lega hatinya, ia tahu Nonachi tak hendak melukai dirinya. Buru-buru ia ulurkan tangannya untuk menyambut anak panah itu. Lalu anak panah itu ia perhatikan dengan seksama. Ternyata ada tulisan huruf Cinya. Silakan kau bawa anak panah itu untuk ditunjukkan kepada Paman Han. Itu bisa untuk bukti. Aku jamin Paman Han akan melunasi sisa bayarannya padamu. Sesudah itu dia melirik ke arah Nonahan. Aku yakin ayahmu itu bukan orang kikir, kan kata Nonachi. Nonahan tersenyum. Sekalipun kami bukan orang yang kaya raya tetapi mengenai uang seribu cil lemas itu. Ayahku pasti akan melunasinya, kata Han Pueeng. Kemudian ia berteriak ke arah Bengteng. Cong Piao tahu terima kasih kalian telah mengantarkan aku sampai ribuan li jauhnya. Kau boleh pulang dan temui ayahku seperti pesan kakak Chi. Ayahku tidak akan menyalahkan kalian. Bengteng tak tahu benar tidaknya ucapan kedua Nona itu yang jelas keduanya telah memberi muka kepadanya. Karena tak mungkin menghalanginya lagi ia biarkan kereta itu pergi. Chi U Hang menaiki kuda merah milik Nona Chi Ia mengikuti kereta itu dari belakang. Kemudian ia melambai-lambaikan tangannya ke arah kedua lelaki tua itu. Chen Toa Siok. Liok Toa Siok dan Cong Piao tahu sampai bertemu lagi. Kami akan merawat dan melindungi Nonahan dengan baik. Beritahu pada paman Han jangan khawatir kata Nona Chi U. Sesudah kereta mewah itu pergi dan tak kelihatan lagi kedua lelaki tua itu menemui Bengteng. Cong Piao tahu bolahkan kami meminjam dua ekor kudamu. Bengteng tertegun. Jadi kalian tak mau pulang bersama kami kata dia. Chenet Hoan, si kurus menghela nafas panjang. Nona kami telah dirampas orang. Bagaimana kami punya muka untuk menemui majikan kami kata Chenet Hoan Lesu. Bengteng mengerutkan dahinya. Lalu apa rencana kalian selanjutnya tanya Bengteng. Chenet Hoan kelihatan sengit sekali. Memang kami bukan tandingan Nona Chi tapi dia tidak boleh membuat majikan kami kehilangan muka. Pepatah mengatakan. Di luar langit masih ada langit, selain dia masih ada orang lain lagi yang lebih pandai. Sekalipun Nona Chi itu lihai belum tentu tidak ada orang yang mampu mengalahkannya. Lembah Pek Hoa Ko itu mirip sarang harimau. Kami berdua telah sepakat akan kesana kata Chenet Hoan dengan tegas. Bengteng tahu maksud kata-kata Chenet Hoan. Mereka akan mengundang pesilat tinggi untuk pergi mencari Nona Chi dan menolongi Nona Han. Bengteng manggut-manggut. Kepandayan kami memang rendah, kata Bengteng. Tetapi jika kalian tak keberatan, kami pun bersedia ikut kalian kesana. Liu Kang, si gemuk menyela. Kami sangat berterima kasih pada maksud baik Chong Piao tahu. Terus terang saja kalian tak bisa ikut campur dalam masalah kami ini. Tugas kalian sudah cukup sampai di sini. Majikan kami pun, aku yakin tidak akan menyalahkanmu. Lebih baik kalian segera pulang saja ke Lok Yang, kata Liu Kang. Diam-diam Bengteng menghela nafas panjang. Mana aku masih punya muka menagih sisa pembayaran itu? Begitu sampai di Lok Yang. Houie Piao Kio harus segera tutup pintu. Selanjutnya aku harus pergi bersembunyi dan hidup sebagai orang biasa, pikir Bengteng. Setelah dipinjami dua ekor kuda, kedua lelaki tua itu menaiki kuda pinjaman itu dan mereka langsung mengaburkan kuda itu dengan cepat. Tak lama kelihatan Cucu Kia berjalan dengan terpincang-pincang. Chong Piao tahu kita. Tanda petik. Sebelum Cucu Kia selesai bicara, Bengteng menggoyangkan tangannya. Apalagi yang harus kita bicarakan kata Bengteng. Simpan panji-panji kita mari kita pulang. Dikisahkan Hon Pue Eng yang dipaksa ikut dengan Nona Chi. Di sepanjang jalan kelihatan ia sangat menyesal, ia juga dongkol dan penasaran sekali. Oleh sebab itu ia terus jam saja. Nona Chi malah tertawa-tawa. Dia rapikan rambut Hon Pue Eng yang acak-acakan. Dikau marah padaku, ya kata Nona Chi dengan lembut seperti dulu sebelum ada masalah. Nona Han menggelengkan kepalanya. Aku tahu kau kesal karena aku bisa mematahkan serangan totokanmu itu kan? Terus terang ketika aku ada di rumahmu selama sebulan, aku sangat memperhatikan gerakan totokanmu itu. Tadi pada saat kau sedang lengah, aku baru berhasil mengalahkanmu. Tetapi jika kau sudah sembuh, belum tentu aku bisa mengalahkanmu. Aku harap saja kelak kita tak akan bertarung lagi. Kita akan tetap menjadi kakak beradik yang baik. Sungguh aku tak berniat menghinamu. Aku berbuat begitu karena terpaksa. Sesampainya kau di rumahku kau akan paham, kata Chi Giokhian. Nona Han sangat benci pada kelicikan Nona Chi ini maka segera ia pejamkan matanya, ia tak mau meladeninya. Nona Chi menatapnya sambil tersenyum. Oh ya kau sedang sakit, lebih baik kau istirahat saja kata Nona Chi. Tiba-tiba dia mengibaskan lengan bajunya ke muka Nona Han. Han Pue Eng segera mencium bau harum yang sangat halus, dan ini membuat dia merasa nyaman sekali, tanpa terasa ia pun tertidur pulas. Entah sudah berapa lama ia tertidur di kereta itu. Ketika ia bangun, saat ia membuka matanya, sekarang ia sedang terbaring di sebuah tempat tidur yang indah. Kelihatan lilin merah besar menyala terang sekali dan tercium aroma dupa yang sangat harum. Ternyata dia sekarang berada di sebuah kamar yang mewah dan indah. Kini Han Pue Eng merasa segar dan nyaman sekali. Akhir-akhir ini penyakit Nona Han jadi bertambah parah. Napasnya memburu, dan hatinya berdebar-debar terus. Pada saat ia mengerahkan kekuatannya, ia heran sekali sekarang seolah tak ada masalah atas dirinya. Tentu saja ia jadi heran sekali. Aku tertidur hanya sebentar, tapi tubuhku jadi nyaman sekali, pikir Nona Han. Saat ia memperhatikan kamar itu ia melihat sebuah cermin tembaga ada di situ. Ia langsung bercermin dalam cermin segera terpeta wajahnya yang cantik. Dia tertegun. Sejenak, dia heran sekali. Wajahnya yang pucat pasti sekarang jadi segar dan cantik sekali. Tiba-tiba Mat Juhon Pue Eng terbelalak. Apa saat aku tak sadar kakak Cip telah mengobatiku, pikir Nona Han. Ia memperhatikan kamar yang indah itu. Apakah ini kamar kakak Cip atau kamar lain khusus untuk aku? Aku kira dia baik padaku dan tak bermaksud jahat, pikir Nona Han. Saat ia memperhatikan seluruh ruangan ia melihat sehelai kertas tergantung di dinding kamar. Kertas itu berisi syair demikian bunyinya. Kota terkenal berada di sebelah kanan. Menunggang kuda ke arah barat. Melewati musim semi puluhan li. Menghabiskan masa muda begitu saja. Saat meninggalkan kuda lewat sungai. Sungai pun jadi kering dan jembatan pun lapuk. Senjat telah dekat angin dingin berhembus. Kota pun jadi kosong. Kanda tutampan dan gagah berani. Justru kini harus mengalami kejutan mimpi indah ditauteng hijau. Sulit melupakan cinta yang dalam. Dua puluh empat jembatan tetap ada. Hati terus bergejolak. Hutan dingin tak bersuara. Terkenang obat warna merah di tepi jembatan. Tahukah setiap tahun melahirkan untuk siapa? Setelah membaca syair itu Hong Pue yang tertegun dan heran sekali. Mengapa kakak Chi sangat menyukai syair Kiyang Pekciok ini? Dia menuliskan kembali syair itu dan dia gantungkan di kamar ini apa agar aku membacanya pikir nonahan. Kiyang Pekciok penyair yang hidup di zaman Lemsong, Sung Selatan. Syair itu ditulis setelah terjadi peperangan di kota yang C.O.W. Atau syair itu bisa dikatakan berlatar belakang peperangan tersebut. Hal ini yang mencengangkan nonahan kebetutan kok siau hang tahir di kota yang C.O.W. Sedang syair itu pun mengisahkan tentang percintaan. Karena itu hati nonahan jadi tergerak. Diam-diam ia berpikir. Kakak Chi mengemari syair ini apa mungkin kakak Chi punya hubungan dengan kakak kok pikir nonahan. Kata kakak tuh dalam syair itu siapa yang dimaksudkannya? Jika dimaksudkan kakak kok tak masuk akal. Sekalipun kakak kok orang yang C.O.W. Namun syair itu bernada sedih oleh kakak Chi syair itu mungkin ditujukan kepadaku agar aku membacanya, sedangkan aku akan menikah dengan kandakok. Meskipun aku tak merasa terganggu oleh syair itu tetapi cukup merusak suasana, pikir nonahan. Tampak nonahan bingung dan tak habis pikir, ia mencoba menghibur diri dan tertawa. Mungkin saja ini ditempatkan di sini dengan tak punya maksud apa-apa. Tapi aku yang sok tahu menganggap diri pandai, dan menafsirkannya secara sembarangan tentang kakak Chi, pikir nonahan. Cukup, ama nonahan melamun sendirian di tepi tempat tidur. Tak seorang pun yang datang ke kamar itu. Dia sengaja batuk-batuk beberapa kali tetapi tak ada jawaban, ia jadi jengkel sendiri. Di mulutnya ia berkata manis, sekarang ia tak memperdulikan aku sendiri di sini. Apa ia pikir aku tak bisa mencari dia, pikir nonahan. Nonahan ingat Chi Giokhian mengatakan bahwa calon suaminya ada di sini. Jika ia ikut, ia akan bertemu dengan calon suaminya itu. Sekarang dia sudah ada di sini tetapi kok Xiaohang belum juga muncul menemuinya. Sekarang nonahan jadi bingung sekali. Pada saat ga akan pergi mencari nona Chi dan akan menanyakan tentang kok Xiaohang tiba-tiba ia batalkan niatnya itu. Jika hal itu aku tanyakan kepadanya, ah aku ini kan seorang calon pengantin. Apa itu tak akan jadi buah tertawaan orang pikir si nona. Tapi jika ia duduk saja sambil melamun itu sangat menjengkelkan hatinya. Entah jam berapa sekarang pikir si nona. Ia berdiri dan berjalan ke jendela, ia buka daun jendela, ia lihat rembulan di langit sana tampak bersinar terang. Di luar sana tampak sebuah taman bunga yang sangat luas. Tetapi di sana tak tampak ada orang. Hang Pue Eng berjalan ke arah pintu lalu keluar dari kamar itu menuju ke taman. Bukan main indahnya taman bunga itu. Beraneka warna bunga mekar, tetapi ia tak tahu apa nama-nama bunga itu. Di taman bunga itu terdapat gunung-gunungan dan tempat istirahat. Dia memuji keindahan taman bunga T.T.U. Sungguh indah tempat ini. Pantas kakak Chi bilang lembah Pek Hoa Kok tak ada duanya di kolong langit ini. Tempat ini begini indah, apalagi tempat yang lainnya, pikir nonahan. Sekalipun taman itu indah tetapi sayang pada saat itu hati Hang Pue Eng sedang kacau, jadi keindahan taman itu tak mendapat perhatiannya. Dia berjalan hilir mudik sejenak. Sekarang Lowe Kangku telah pulih, sedang tempat ini tidak dijaga. Lebih baik aku melarikan diri ke Yang C.O. untuk menyelidiki masalah itu. Tapi aku belum bertemu dengan kakak Chi. Pergi tanpa pamit rasanya kurang pantas, pikir nonahan. Dengan pikiran kusut ia terus melangkahkan kakinya sampai ia tiba di depan sebuah kolam yang ditanami bunga teratai. Kolam itu tertimpa oleh sinar rembulan dan kelihatan indah sekali. Ia berdiri di tepi kolam sambil melamun. Saat itu ketika nonahan sedang mengawasi air kolam tiba-tiba terterabayangan orang berpakaian putih berdiri di belakang dia. Orang itu sedang tersenyum. Nonahan tertegun wajahnya segera berubah. Siapa kau bentak nonahan? Semula ia kira orang itu kok Xiaohang tetapi sesudah melihatnya dengan tegas ternyata bukan Xiaohang. Ia langsung membentak. Memang sejak kecil nonahan telah bertunangan dengan kok Xiaohang ketika itu dia baru berumur 3 tahun. Ayah kok Xiaohang datang ke rumah nonahan dan tinggal beberapa hari di sana. Pada saat itu kok Xiaohang sudah berumur 8 tahun, lebih tua 5 tahun dari nonahan. Ketika itu juga dia mendengar kok Xiaohang sudah berlatih ilmu tong cukkan, lewe e kang jejaka. Kok Jusih sangat sayang pada kok Xiaohang kemanapun ia pergi ia selalu dibawa oleh ayahnya. Han Taihiong dan Kok Jusih dua sahabat kekal kemudian mereka berdua sepakat akan menjodohkan anak-anak mereka. Anak-anak mereka waktu itu masih kecil. Dan belum tahu apa-apa tetapi mereka tetap merencanakan pertunangan itu. Setelah kok Jusih dan kok Xiaohang pulang keluarga itu jarang berhubungan, karena jarak rumah mereka berjauhan sekali. Setelah 10 tahun Han Taihiong datang ke Yang Cheowu, nonahan tidak diajak ke sana karena masih kecil ditambah lagi ia seorang nona yang harus menjaga diri. Suatu hari pada saat kok Xiaohang datang untuk memberi telhabar duka bahwa ayahnya telah meninggal ketika itu nonahan sudah berumur 14 tahun, bukan main berdukanya Han Taihiong. Pada saat bertemu kok Xiaohang itulah. Han Taihiong menceritakan tentang perjodohan pemuda itu dengan putrinya. Ketika itu kok Xiaohang memberi alasan, karena ia masih muda dan sesuai tradisi bangsa Tionghoa ketika itu ia harus berkabung selama 3 tahun, baru bisa melangsungkan pernikahan. Oleh sebab itu ia belum bersedia menikah dengan nonahan, akhirnya mereka sepakat setelah selesai berkabung baru pernikahan itu akan dilangsungkan. Sungguh di luar dugaan di dalam negeri terjadi perang saudara, sehingga negara terbagi menjadi dua yaitu Song Utara dan Song Selatan. Dengan demikian kok Xiaohang tidak bisa menjemput calon istrinya dari Lok Yang. Ditambah lagi Han Taihiong pun mengalami kecelakaan sehingga ia menderita luka dalam. Sekalipun tak sampai parah dan kehilangan ilmu silatnya tetapi Han Taihiong tak bisa mengantarkan puterinya ke Yang Cheowu. Akhirnya sampai Han Pue Eeng berumur 20 tahun, baru ia kirim puterinya itu untuk dinikahkan dengan Kok Xiaohang di Yang Cheowu. Saat pertama kali nonahan bertemu dengan Kok Xiaohang ketika itu calon suaminya memberitahukan tentang ayahnya telah meninggal. Han Pue Eeng tidak menemuinya karena malu. Tetapi ia masih sempat mengintai dari jauh dan bisa melihat calon suaminya itu. Saat itulah ia terkesan pada calon suaminya, sehingga hatinya berbunga-bunga karena calon suaminya itu cukup tampan hingga timbul rasa cintanya pada pemuda itu. Sedangkan pemuda yang bayangannya terpeta di impang itu jelas bukan calon suaminya. Kok Xiaohang? Tetapi pemuda yang kini sedang dihadapinya itu sebaya dengan calon suaminya. Selain itu ia juga tampan dan gagah. Ketika mati mereka beraduhan Pue Eeng terkejut karena ia bukan calon suaminya. Pemuda yang berpakaian serba putih itu tersenyum kepadanya. Nonahan jangan kaget. Giyokhian itu adikku. Aku kakaknya, namaku Giyokfang, kata pemuda itu sambil tersenyum manis. Nonahan sekarang ingat bahwa tempoh hari Chi Giyokhian pernah memberitahu dia bahwa dia punya seorang kakak lelaki. Oleh sebab itu sekarang hati Nonahan jadi sedikit tenang, lalu ia menegur pemuda itu. Sudah begini malam kau mau apa kemarin? Tanya Nonahan tanpa terasa. Sesudah menegur pemuda itu baru Nonahan kaget. Sudah tentu Giyokfang boleh kemana saja ia suka karena rumah itu rumahnya. Tetapi teguran tadi sudah disampaikan tak bisa ditarik kembali karena itu wajah Nonahan pun jadi kemerah-merahan dan tersipu-sipu malu sekali. Untung Chi Giyokfang tak mempermasalahkan hal itu. Rembulan malam ini indah sekali, kata Giyokfang suaranya datar, ia berkata sambil tersenyum. Ketika Nonahan melihat senyuman pemuda itu tiba-tiba hatinya jadi berdebar-debar. Ah aneh sekali dia ini bukan menjawab pertanyaanku, malah ngelantur ke soal lain, pikir Nonahan. Ah entah apa maksud dia berkata begitu? Ketika Nonahan mengawasi pemuda itu ia sedang tersenyum ke arahnya. Tadi aku pikir bunga teratai pasti lebih indah kelihatannya jika dilihat di malam hari. Lalu aku kemari ingin melihatnya. Tetapi aku mendengar ada suara wanita, aku kira Giyokhian adikku. Tak taunya kau Nonahan? Maaf aku telah mengejutkanmu. Harap Nonahan tak marah kepadaku. Wajah Hon Puek Eeng terasa panas, pasti berubah merah tidak apa-apa, jawab Nonahan. Tak kusangka Nonahan juga menyukai bunga teratai di malam hari ya kata Giyokfang. Dari lagu suaranya Nonahan tahu pemuda itu telah menganggap dia sebagai temannya saja. Hal itu membuat Nonahan jadi kesal. Tapi sekalipun pemuda itu bicara dengan sopan dan ramah sekali, namun si Nonahan segan menegur lagi. Aku datang ke tempat ini karena iseng saja sekarang aku akan kembali ke kamarku, kata Nonahan. Nonahan berjalan menuju ke kamarnya sedang pemuda itu mengikutinya perlahan. Kau belum pernah ke taman ini sungguh senang berjalan-jalan di sini. Oh ya, aku dengar kau sedang sakit. Bagaimana keadaanmu sekarang? Apa sudah mendingan sekarang kata Giyokfang ramah. Itu cuma penyakit biasa, kata Nonahan. Terima kasih atas perhatianmu. Sekarang aku merasa sudah baikan. Cigiyokfang tersenyum manis. Kalau begitu syukurlah, adikku Giyokhian sangat mencemas kau mu ia takut kau tak segera sembuh. Dia minta aku menemuimu tetapi aku pikir pasti kau belum sehat benar kata Giyokfang. Hang Pue yang tertegun. Oh kiranya benar. Cigiyokhian yang mengobaliku, pikir Nonahan. Tetapi mengapa dia tak segera menemuri aku? Malah ia suruh kakaknya yang menemuriku. Sungguh keterlaluan. Melihat Nonahan tertegun Cigiyokfang kembali tersenyum pada si Nonahan. Nonahan aku dengarkah sudah hampir setahun menderita penyakit itu benarkah? Siulo Inset Kang, pukulan susat hawa dingin, dari Cukiusa memang sangat lihai oleh sebab itu penyakitmu itu tak bisa kau katakan penyakit biasa, kata Giyokfang. Hang Pue yang terkejut mendengar kata-kata pemuda itu. Oh kiranya mereka sudah tahu aku menderita luka apa pikir Nonahan. Cukiusa yang disebutkan pemuda itu adalah musuh besar ayahnya. Delapan tahun yang lalu ketika Han Taihiong pulang dari rumah Kok Jusih di Yang Cheo, di tengah jalan Han Taihiong bertemu dengan musuh besarnya itu. Ayahnya bertarung dan terluka dalam karena terserang oleh ilmu Siulo Inset Kang. Sepasang kaki ayahnya itu jadi agak lumpuh, tetapi masih bisa dipakai untuk berjalan hanya lambat. Mengenai kejadian ini sebenarnya tak diketahui oleh siapapun. Ketika itu tidak bisa mengelabdobih Han Tue Eng, dia tahu kepandayan ayahnya telah lenyap. Ketika ayahnya baru pulang Seng ayah tak memberitahu Nonahan siapa musuh besarnya itu. Tanpa terasa tujuh tahun telah berlalu. Selama tujuh tahun itulah Han Taihiong menggembeleng puterinya ini dengan pelajaran ilmu silap tingkat tinggi. Sampai akhirnya Hang Pue yang mahir dalam ilmu pedang menusuk jalan darah, ilmu ini sangat cepat dan ganas. Hanya dalam satu jurus ia mampu menusuk sebanyak tujuh jalan darah musuh. Ilmu pedang tersebut dinamakan Kang Sin Kiam Hoat, ilmu pedang mengejutkan dewa. Han Taihiong mengajarkan ilmu itu kepada puterinya karena ia takut tiba-tiba musuh besarnya itu akan muncul. Pada musim semi tahun lalu, Ciu Kiyu sebetul-betul muncul, Hang Pue yang jadi merinding apabila ia ingat pertempuran waktu itu. Ketika itu Han Taihiong sedang duduk bersilah di tanah dan Ciu Kiyu semasuk ke halaman rumah mereka dengan wajah bengis. Saat melihat Han Taihiong sedang duduk di tanah, Ciu Kiyu selangsung menyerang Han Taihiong. Hang Pue yang ketika itu sedang di kamarnya ia seolah merasakan kamarnya itu bergetar, ia juga merasakan hawa dingin luar biasa menerobos masuk ke dalam kamarnya, ia cemas bukan main, ia sangat mencemaskan keselamatan alihahnya. Lalu ia mengintai keluar lewat celah-celah jendela. Dia lihat ayahnya roboh ketika diserang. Saking cemasnya nona Han melompat keluar dari kamarnya lewat jendela dan langsung melancarkan serangan yang hebat ke arah Ciu Kiyu se. Nona Han menyerang dengan sebilah pedang dan menggunakan jurus dari ilmu pedang mengejutkan dewa itu. Pada saat yang bersamaan pula, ayah nona Han yang tadi roboh melancarkan serangan mendadak ke arah perut Ciu Kiyu se. Terkena serangan itu Ciu Kiyu se menggeram, lalu melompat dan kabur. Dari kejauhan masih terdengar suara jeritannya. Han Taihiong telah duduk kembali sambil menggelengkan kepala dan tersenyum getir. Sayang, sungguh sayang sekali katanya. Apa yang sayang? Ayah tanya nona Han. Sayang serangan pedangmu hanya berhasil melukai tiga jalan darahnya, tetapi ditambah dengan sebuah pukulanku, cukup membuat dia terluka parah. Dalam waktu tiga tahun Wee Kangnya belum tentu bisa pulih. Hektometer. Delapan tahun yang lalu aku terkena oleh sebuah pukulannya. Kini bisa dikatakan aku telah membalasnya kata Han Taihiong. Han Wee yang tersenyum puas. Sebenarnya Chukyusik tak memusuhi kaum muda, tetapi karena tadi kau telah menyerang dia dengan pedangmu, maka aku harap tiga tahun lagi kau harus siap siaga pada pembalasannya. Oleh karena itu, kau harus segera menikah tahun ini juga kata Han Taihiong. Memang dalam usia 20 tahun si nona sudah pantas menikah, tapi ucapan ayahnya tadi membuat dia jadi bertanya pada ayahnya. Ayah mengapa? Tanda petik. Han Taihiong langsung memotong kata-kata putrinya. Coba perhatikan hawa murnimu. Bukankah di bagian dadamu terasa kurang nyaman kata ayahnya? Han Wee yang mengerahkan hawa murninya. Benar saja di bagian dadanya ia merasakan sakit. Kau telah terserang hawa dingin siulo imset keng si iblis itu. Sekalipun lukanya tidak parah, tetapi jika tidak diobati pasti akan menyusahkanmu. Keluarga suamimu memiliki ilmu siow yang sin keng, ilmu tenaga sakti hawa panas. Sekalipun ilmu itu tak bisa memecah ilmu tawan, tetapi mampu mengobati lukamu. Setelah kau menikah kau minta pada suamimu agar kau diajari ilmu itu. Aku yakin lukamu pasti akan sembuh kembali dan kalian berdua boleh bergabung. Tiga tahun kemudian jika si iblis itu datang untuk menuntut balas, ilmu silatmu pasti sudah tinggi. Aku yakin kalian berdua akan mampu melawan si iblis itu kata Han Taihiong menjelaskan. Sungguh di luar dugaan sebelum nonahan sempat menikah dan belajar siow yang sin keng, luka yang dideritanya malah sudah diobati oleh Cigiokhian. Hal itu membuat ia bingung dan berpikir keras. Dia yang mengobatiku, tapi mengapa dilakukan dengan diam-diam tanpa setahuku? Apakah dia bawa aku kemari hanya untuk mengobatiku? Dia bilang kok siow hang ada di sini benarkah begitu? Atau itu hanya alasan saja supaya aku mau kemari pikir Han Tue yang bingung bukan main. Dia ingin menanyakan hat itu kepada Cigetokfang tetapi tak berani karena merasa tak enak hati dan baru kenal. Akhirnya ia berdiri termangung. Cigiokfang menatap si nona sambil tersenyum. Nona Han, izinkan aku memeriksa nadimu, kata Cigiokfang. Pemuda ini kakak Cigiokhian. Ketika pemuda itu ingin memeriksa penyakitnya, tentu saja ia tak keberatan. Tak lama ia ulurkan tangannya pada pemuda itu. Baru pertama kali nona Han bersentuhan tangan dengan seorang pria, sehingga ia merasakan sesuatu yang aneh dan wajahnya terasa hangat, mungkin telah berubah jadi merah. Setelah memeriksa nadimu, nona Han, tak lama pemuda itu melepaskan pegangannya. Ku ucapkan selamat kepadamu. Nona Han, ternyata hawa dingin yang bersarang di tubuhmu telah bersih, pasti tak akan kambuh lagi, kata pemuda itu sambil tersenyum. Han Pue yang tersenyum getir. Oh ternyata kalian yang menyembuhkan penyakitku, kata nona Han. Ketika aku tertidur pula saat di kereta itu, kakak Chi telah memberiku abad mujarab, ternyata sekarang aku telah sembuh. Terus terang ayahku bilang sekalipun tidak parah tetapi penyakitku itu sulit diobati. Benarkan begitu? Chi Giokfang tersenyum. Karena kau yang menanyakan hal itu kepadaku, maka aku harus jujur menjawab pertanyaanmu itu. Tetapi itu tidak ada sangkut paum ya dengan jasa adikku mengobatimu. Untuk mengobati penyakitmu itu dia telah mengorbankan lewekangnya yang dipelajarinya selama tiga tahun, kata Giokfang. Han Pue yang terperangah. Oh sebenarnya baru setahun ini aku menderita penyakit itu. Apakah kakak Chi bisa meramal kejadian yang akan datang kata Nonahan? Waktu adikku berkunjung ke rumahmu, dia telah menyiapkan diri untuk kejadian hari ini, sahut Chi Giokfang. Ketika itu ayahmu terluka oleh Siu Tuim Setkeng sehingga sepasang kakinya lumpuh iya kan? Han Pue yang mengangguk. Benar, kata dia. Nonahan termenung sejenak. Kiranya kakak Chi tahu luka ayahku, pikir dia. Adikku sadar iblis itu tak begitu mudah untuk melepaskan ayahmu, cepat atau lambat ia akan menuntut batas. Pikir adikku seandainya bukan kau yang terluka parah, dia akan mengobati ayahmu. Mendengar keterangan itu Nonahan terharu sekali, ternyata Chi Giokhian sangat memperhatikan dia dan ayahnya. Tak ku kira begitu kejadiannya, sungguh menyesal aku telah menyusahkan kanda Chi kata Nonahan. Wajah Giokfang tiba-tiba berubah merah. Hal ini pun membuat Han Pue yang tercengang. Heran mengapa tiba-tiba wajahnya kemerah-merahan, pikir Nonahan. Chi Giokfang lalu berkata. Sepulang adikku dari rumahmu, dia langsung pergi ke Gobisan mencari Bu Siang Sin Nye. Ia memohon agar diajari ilmu tusuk jaru memunahkan racun. Bu Siang Sin Nye mengawalkan permintaannya. Selama setahun ia belajar di sana, Chi Giokfang berhenti sejenak, kemudian ia melanjutkan kata-katanya. Sebenarnya ilmu tusuk jarum itu tak mampu menyembuhkan penyakitmu itu. Untung kami tinggal di Tekoakok. Han Pue yang tercengang. Tempat ini memang indah lalu apa hubungannya dengan penyakit kutanya Nonahan. Terus terang secara turun-temurun keluarga kami sudah menempati lembah ini hampir seratus tahun lamanya, kata Chi Giokfang. Lalu kenapa desak Nonahan? Moyang kami sangat menyukai berbagai bunga yang langka dan terkenal, kata Chi Giokfang. Semula tempat ini hanya lembah liar belaka. Kemudian Moyang kami mencari dan mengumpulkan berbagai bunga, lalu mereka tanam di tempat ini. Tak heran kemudian lembah ini jadi bernama Pehkoakok. Han Pue yang tersenyum. Moyangmu yang menanami bunga sedangkan anak cucunya yang menikmati keindahannya lalu apa hubungannya dengan penyakitku kata Nonahan. Tentu saja ada hubungannya kata Giokfang. Di lembah ini terdapat bermacam-macam bunga dan rumput obat di antaranya ada yang berkhasiat untuk mengusir hawa dingin dalam tubuh manusia. Salah satunya pohon bunga yang hanya berbunga 60 tahun sekali. Nonahan ini mungkin satu keberuntungan bagimu. Tahun lalu pohon itu berbunga. Adikku lalu mencampur bunga itu dengan arak dan arak itu dinamai Kiwutiansan yang pekkoaciu, arak seratus bunga berhawa panas. Setelah berkata begitu Giokfang tersenyum. Kemudian pemuda ini melanjutkan. Semalam pada saat kau tertidur pulas diam-diam adikku memberimu arak obat tersebut. Setelah itu baru ia menggunakan ilmu tusuk jarum untuk memunahkan racun yang ada dalam tubuhmu. Tetapi adikku khawatir iwekangmu belum pulih. Maka itu ia menyuruhku menggunakan siaoyang sin keng untuk melancarkan jalan darahmu agar bisa cepat semibuh kata Giokfang sambil tersenyum. Mendengar keterangan tersebut wajah hon puek eeng tampak kemerah-merahan. Rupanya dia mahir ilmu siaoyang sin keng. Eh jika dia gunakan ilmu itu untuk melancarkan jalan darahku, bukankah dia telah, a-a-a pasti dia telah merabat tubuhku, pikir nona hon jadi bertambah jengah. Cigiokfang sadar apa yang membuat wajah nona itu berubah merah dan apa yang sedang dipikirkan oleh nona itu hal ini membuat ia jadi kikuk bukan main. Terus terang baru tahun yang lalu aku belajar siaoyang sin keng. Aku dan kok siaohang saling tukar menukar ilmu silat. Dia mengajari aku ilmu siaoyang sin keng, sedangkan kami mengajari dia ilmu silat andalan keluarga kami. Untuk menyembuhkan penyakitmu itu semuanya harus lengkap. Yaitu menggunakan ilmu tusuk jarum dari gobi pei, arak obat kiw tian san yang pekko acu dan siaoyang sin keng. Maka itu penyakitmu bisa segera sembuh dan tidak butuh waktu dua tahun, maaf nona hon kau harus memaafkan kelancangan ku ttu kata Cigiokfang. Wajah hon puek eeng berubah merah. Dia tak bisa menyalahkan pemuda itu yang ingin menyembuhkan penyakitnya. Namun, cerita pemuda itu menambah lain kecurigaan yang ada di otak nona ini. Giyokhian bilang kok siaohang ada di sini, pikir nona han. Dalam hal menguasai siaoyang sin keng rasanya kok siaohang lebih mahir dari Giyokfang. Tetapi kenapa Cigiokhian justru menyuruh kakaknya yang mengobatiku? Ayah pernah bilang di antara keluarga C dan kok terdapat masalah. Tetapi atas dasar keterangan pemuda ini, mereka justru bersahabat baik. Aneh sekali. Saat nona hon sedang kebingungan, Cigiokfang berkata lagi. Ternyata nona hon bisa sembuh dengan cepat, kami kakak beradik sangat girang sekali. Ini suatu bukti bahwa obat kiu tiansan yang pekko aciu itu memang sangat berhasiat. Adiku hendak mengutus orang mengantarkan arak obat tersebut untuk ayahmu. Dengan lewe keng yang ayahmu miliki tanpa tusuk jaru memunahkan racun pun ayahmu pasti akan sembuh, kata Cigiokfang. Mendengar kata-kata pemuda itu honpue yang terharu atas kebaikan keluarga C ini. Budi kak C sangat besar, entah bagaimana aku membalasnya, kata nona hon. Oh ya di mana kakak C sekarang? Aku ingin mengucapkan terima kasih kepadanya, kata nona hon. Tak perlu tergesa-gesa, nona hon kata Cigiokfang. Sesudah kau paham benar masalahnya, baru kau boleh menemui adikku itu. Hangpue yang tertegun. Dia ingin aku memahami masalah apa pikir nona hon. Benar aku jadi bingung, kata nona hon. Kakak C ingin mengobatiku, mengapa ia harus mengelawari aku? Cigiokfang tersenyum. Jika sebelumnya ia memberitahu lebih dulu ia khawatir kau tak bersedia menerima uluran tangannya untuk diobatinya, kata Cigiokfang. Hangpue yang jadi bertambah curiga. Jadi dia ingin agar aku membalas budi kebaikannya itu, pikir nona hon. Saat nona hon sedang berpikir Cigiokfang telah bicara lagi dengan hati-hati. Adikku ingin meminta sesuatu kepadamu, kata pemuda itu sambil tersenyum. Tetapi aku pun tidak tahu apakah nona hon bersedia atau tidak mengabulkannya. Tetapi aku harap nona hon tidak salah paham. Adikku tidak berharap kau membalas budinya itu. Seandainya nona hon tak bersedia mengabulkan permintaannya itu dia juga tidak berani memaksa. Sekalipun Cigiokfang berkata begitu, mereka telah menyembuhkan nona hon, sesudah itu ia baru mengatakan masalah itu pada si nona, jelas ini sudah mereka rencanakan lebih dahulu, begitu yang ada dalam pikiran nona hon. Sejak tadi hon pui eeng memperhatikan mimik wajah Cigiokfang dengan serius. Walau pemuda itu tersenyum-senyum, tapi kelihatan ia seolah tak enak hati untuk membicarakan permintaan adiknya itu. Selang sesaat nona hon bicara sebelum pemuda itu membuka mulutnya lagi. Aku dan kakakmu bersahabat bahkan seperti kakak beradik saja, kata nona hon. Ditambah lagi dia juga telah mengobatiku hingga sembuh. Jika dia mendapat kesulitan bagaimana aku bisa tinggal diam? Jika aku bisa membantu? Dia, sekalipun harus menerjang lautan api aku tak akan menolaknya. Sesungguhnya, kau tak perlu menerjang lautan api tetapi. Entah nona hon bersedia atau tidak, kata Cigiokfang dengan suara terbata-bata dan ragu-ragu. Nona hon menatap pemuda itu, lalu katanya. Katakan saja kata hon pui eeng. Ketika adikku mengundangmu kemari apa kau ingat adikku pernah bilang apa, kata Cigiokfang. Hon pui eeng tersentak dan ia ingat perkataan alihnya. Oh celaka! Seandainya dia ingin memperalat aku untuk membalas dendam pada kanda kok wah celaka aku. Pasti sulit bagiku mengabulkannya, pikir nona hon. Cigiokfang menatap nona itu sehingga pui eeng jadi menundukkan wajahnya dalam dayam, dengan tersipu-sipu ia menyaut. Kakak ci bilang bahwa kok siau hang ada di sini. Dia berjanji akan mempertemukan kami di sini. Entah, entah. Tanda petik. Cigiokfang tersenyum. Sekarang kau ingin bertemu dengan siau hang, kata pemuda itu. Hon pui eeng mengangguk pipinya langsung merah. Memang siau hang ada di sini, kata Cigiokfang. Dengan tenang. Tetapi sekarang dia tidak leluasa untuk menemuimu. Mengapa tanya nona hon keheranan? Setelah berkata begitu nona hon berpikir. Ah pasti mereka telah menahan siau hang di sini pikir si nona. Ditanya begitu Giyokfang tidak menyahut, tapi malah ia bertanya. Bukankah sudah lama kalian tidak saling bertemu kata Giyokfang? Han pui eeng sadar pasti telah terjadi sesuatu. Tapi karena ini menyangkut masa depannya, tak heran ia jadi agak malu-malu. Benar, jawab si nona. Sudah enam tahun kami tidak saling bertemu. Tapi kenapa? Kalian berdua telah ditunangkan sejak kalian masih kecil-kecil ketika bertunangan kau pun baru berumur tiga tahun, bukan kata Cigiokfang. Han pui eeng mengerutkan dahinya. Apa maksudmu mengatakan soal itu kata si nona pemuda itu tersenyum? Tak bermaksud apa-apa kalian ditunangkan sejak masih kecil ditambah lagi rumah kalian pun sangat berjauhan jaraknya, kalian juga jarang berhubungan satu sama lain. Nona hon pernahkah kau berpikir tentang pertunangan yang aneh itu kata Giyokfang? Tak sadar nona hon mulai gusar. Masalah pertunangan itu atas persetujuan kedua belah pihak, orang tuaku dan orang tuanya, cocok atau tidak? Mengapa kau usil? Jangan ikut campur kata Han pui eeng. Pemuda itu sedikit gugup dimaki begitu. Aku dengar kau pergi ke yang C.O. akan menikah, tapi tahukah kau kok siyao hang tidak ada di sana? Sebaliknya justru dia ada di sini. Dia tak menyiapkan persiapan perkawinan. Apa kau tak merasa aneh? Apa kau tak ingin tahu sebabmu sababnya? Memang aku tak berhak mencampuri urusan pertunanganmu itu. Tetapi bagaimanapun itu ada hubungannya dengan adikku. Aku sebagai kakak C.Giyokhian mau tidak mau harus ikut campur kata Giyokfang. Nona hon kaget dan tersentak. Ah dia mui yaya bicara terang-terangan, baik. Aku juga harus bertanya dengan jayas kepadanya pikir nona hon. Dengan menahan marah nona hon berkata lagi. Adikmu bilang dia mengundangku kemari untuk mempertemukan aku dengan siyao hang. Mengapa setelah aku ada di sini aku tidak boleh menemuinya? Sebenarnya siyao hang ada di sini atau tidak? Kata nona hon agak kasar. Giyokfang tersenyum. Kau kira adikku pembohong? Lihat ini dia menyerahkan sebuah perhiasan dari batu kemala pada nona hon. Kemudian Giyokfang melanjutkan kata-katanya. Saudara siyao hang mengembalikan barang ini kepadamu, terimalah katanya. Benda itu benar milik keluarga Han Pue Eeng sebagai tanda pertunangannya dengan siyao hang. Bukan main kagetnya Han Pue Eeng meihat benda itu. Apa maksudnya ini kata nona hon tekejut? Kau jangan kaget dan berduka. Jodoh memang sudah ditakdirkan oleh Tian, Tuhan, orang tak bisa memaksanya, kata Giyokfang dengan tenang. Hang Pue Eeng mengerutkan dahinya. Katakan dengan jujur, apakah ia ingin membatalkan pernikahan itu kata nona hon. Enam tahun itu bisa dikatakan lama tapi juga tidak, dikatakan singkat tetapi lama juga, kata Giyokfang mulai bicara lagi. Selama enam tahun, apapun bisa terjadi sulit untuk diduga. Rupanya kok siyao hang dan cik Giyokhian saling mencintai kejadian ini di luar dugaan mereka. Hang Pue Eeng tercengang seolah ia tak percaya pada apa yang dikatakan oleh pemuda itu. Seperti orang linglung ia bertanya pada Giyokfang. Apa kau bilang kata nona hon. Pemuda itu menghela nafas panjang. Adikku tidak bermaksud melukai hatimu, tapi mau bilang apa? Empat tahun yang lalu sebelum adikku kenal denganmu, dia dan kok siyao hang telah berikrar akan hidup bersama untuk selama-lamanya, kata Giyokfang. Kabut yang selama ini menutupi pikiran nona hon telah buyar dan terkuak lebar. Teka teki itu sekarang telah terbuka, semuanya sudah jelas. Penyata Ciyokhian menculik dia ke lembah Pek Hoa Kok karena masalah ini. Diam-diam Giyokhian mengobati penyakit Pue Eeng dengan maksud agar Pue Eeng mau membalas budinya itu dan bersedia melepaskan calon suaminya Kok Siyao Hang kepadanya. Wajah Hon Pue Eeng telah berubah menjadi kehijau-hijauan karena menahan marah. Sedangkan pemuda itu jadi kikuk dan serba salah. Aku tahu ini sangat keterlaluan, kata Giyokfang. Dan ini menyusahkan orang. Namun, nasi telah jadi bubur, mereka berdua tak mau berpisah. Sebaiknya kau berpikir dengan kepala dingin, karena perjodohanmu itu atas persetujuan keluarga kalian berdua. Tanda petik. Dengan sengit Hon Pue Eeng membentak. Segera kau pergi temui mereka, suruh mereka menemui ku kata Pue Eeng. Giyokfang tersenyum. Sabar nonahan. Setelah musimu reda baru kau boleh menemui mereka bujukci Giyokfang dengan sabar. Seketika gram, malu, benci dan kesal maupun dongkol telah bercampur aduk dalam diri Hon Pue Eeng. Tak lama ia pun berdiri dan langsung pergi. Giyokfang mengejar nona itu. Nona Hon sabar, sesuatu seharusnya bisa dibicarakan dengan baik-baik katanya sabar Hon Pue Eeng tertawa dingin. Mau bicara baik-baik apa? Jika itu yang diinginkan oleh adikmu, baik aku akan membuat dia puas kata nonahan sengit. Selesai bicara nonahan mengayunkan tangannya ke arah Giyokfang seketika itu meluncur sebuah benda bercahaya terang menyambar ke arah Giyokfang. Pemuda itu tertawa getir sambil menggeleng geltengkan kepala. Eh, kok aku yang kasalahkan kata dia. Sambitan benda yang mengarah kepadanya dengan cepat disambut, ternyata itu sebuah mutiara putih gemerlapan. Barang itu milik Giyokfang serahkan pada adikmu, sekarang benda itu harus menjadi miliknya kata nonahan. Kiranya mutiara itu tanda pertunangan antara kok Xiaohang dan nonahan, Giyokfang tertegun. Nonahan, tanda petik. Tetapi nonahan sudah pergi jauh, ia lihat nonahan itu sudah melompati tembok pekarangan. Pemuda itu menghela nafas panjang. Pasti dia sangat berduka. Pikir Giyokfang. Giyokfang bingung ia akan mengejar nonahan itu, tetapi sudah jauh. Entah itu salah siapa? Yang jelas kedua orang tua mereka yang bersalah telah menjodohkan anak-anak mereka, padahal saat itu anak mereka masih kecil dan belum tahu apa-apa. Seandainya Cik Giyokfang bisa menyusul nonahan pun lalu ia bisa apa? Menghibur atau memberinya penjelasan. Ah tak mungkin malah barangkali hanya akan menambah keruswasana saja. Pemuda ini berdiri termangu-mangu. Sepasang matanya masih terus mengawasi ke arah lenyapnya nonahan yang elok itu. Nonahan terus berlari ia tinggalkan lembah yang membuat ia berduka. Sekalipun indah sama sekali tak diperhatikannya. Tiupan angin malam yang dingin membuat ia tersentak. Bohong. Aku tak bisa mempercayai kata-kata kakak beradik itu pikir nonahan. Saat ia sedang gusar tak habis pikir. Cik Giyokhyan yang ia anggap sebagai kakaknya itu, malah telah mengatur rencana untuk merebut calon suaminya. Sebuah rencana yang paling busuk, ia juga benci pada Kok Xiaohang yang telah membohonginya, agar datang ke yang C.O.U. Untuk melangsungkan pernikahan mereka. Dengan demikian ia harus menerima hinaan yang luar biasa itu. Semula ia ingin mencari mereka untuk dicaci maki. Tapi apa gunanya? Karena jika benar mereka saling mencintai, itu akan menambah sakit hatinya. Ia menahan air matanya agar tidak jatuh. Ia ingin segera meninggalkan lembah yang membawa petaka baginya itu mudah-mudahan mimpi buruknya itu akan segera lenyap. Aku bersumpah tak ingin bertemu lagi dengan mereka pikir nonahan. Tetapi hatinya sedikit tak rela bagaimana begitu mudahnya C.G.O.K.hyan merebut calon suaminya. Dan bagaimana ia bisa begitu saja melupakan penghinaan itu? Selain itu bayangan Kok Xiaohang selalu muncui di pelupuk matanya. Apa ia mencintai pria itu? Dia sendiri tidak tahu karena saat ditunangkan mereka berdua masih sangat kecil dan tak pernah bertemu walau hanya sekali saja. Enam tahun yang lalu nonahan hanya sempat melihatnya sebentar. Itu pun dari jauh. Saat sedang melamun tiba-tiba nonahan tersentak. Siapa tahu C.G.O.K.hyan membohongiku? Kata ayahku. Kedua keluarga itu punya masalah. Siapa tahu dengan kaya? Licik dan rendah C.G.O.K.hyan membalas dendam pada Kok Xiaohang. Biar bagaimana aku harus menyelidikinya dengan jelas pikir nonahan. Setelah itu hati nonahan agak tenang. Ia mengambil keputusan akan pergi ke yang C.O.U. seorang diri untuk mencari tahu kejadian yang sebenarnya. Bab 5. Selang dua hari di kota yang C.O.U. kedatangan seorang wanita cantik, dia adalah Hon Pue Eeng. Memang semula Hon Pue Eeng datang ke kota ini sebagai calon pengantin. Tetapi setelah terjadi suatu kejadian yang diluar dugaan itu, maka pernikahannya dengan Kok Xiaohang tertunda entah untuk berapa lama. Dengan mudah nonahan bisa menemukan rumah keluarga Kok Xiaohang. Rumah mereka diaketaui dari ayahnya, bahwa mereka menempati sebuah gedung tua yang sangat terkenal. Rumah itu ada di jalan teksi. Sebelum menuju ke rumah keluarga Kok, Han Pue Eeng singgah dulu di sebuah rumah makan untuk makan. Sesudah makan baru ia bertanya-tanya mencari gedung keluarga Kok itu. Karena hampir semua penduduk kota yang C.O.U. tahu gedung itu jadi tidak sulit ia mencarinya. Ketika nonahan tiba di depan pintu gedung itu ternyata pintunya tertutup rapat. Di sisi kiri dan kanan pintu gedung itu terdapat sepasang singa-singaan yang terbuat dari batu keras. Ketika diperhatikan oleh nonahan ternyata pintu gedung itu sudah penuh dengan sarang laba-laba jelas. Sudah itu menunjukkan bahwa keluarga Kok dalam waktu dekat tidak akan mengadakan pesta apapun, apalagi pesta pernikahan. Setelah menyaksikan keadaan rumah itu keningonahan berkerut. Jika di tengah jalan tak ada halangan besok adalah hari pernikahanku dengan Kok Siow Hong, seharusnya gedung ini sudah dihias rapih. Tetapi entah mengapa sama sekali tak ada tanda-tandanya mereka akan mengadakan pesta perkawinan? Kalau begitu memang benar Kok Siow Hong tak bersedia menikah dengan kupikir nonahan. Sebagai seorang gadis balikan seorang calon pengantin ia anggap sungguh tak pantas untuk mencari keterangan, apakah benar atau tidak keluarga Kok akan mengadakan perkawinan. Pintu rumah itu tertutup rapat, ia tak pantas masuk ke dalam rumah itu. Jika tak ada niat mengadakan pernikahan di keluarga Kok ini, dan aku datang mencari calon suamiku, lalu apa kata orang nanti pikir hantweeng? Dia berdiri sejenak di depan pintu, kemudian berjalan menjauhi rumah itu sambil berpikir. Nanti malam aku akan kemari lagi untuk menyelidiki sampai jelas apa sebenarnya yang terjadi. Jika Kok Siow Hong tidak ada di rumah, apakah boleh aku menemui ibunya pikir nonahan? Dari ayahnya nonahan pernah mendengar bahwa ibu Kok Siow Hong seorang rimba persilatan, tentu tak ada halangan ia menemuinya. Malam ini diam-diam aku akan kesana jika ketahuan oleh ibunya, akan ku jelaskan semuanya. Aku yakin ibunya tak akan menyalahkan aku, pikir nonahan. Pada hari itu ia mencari dan bermalam di sebuah penginapan dan membayar ruang sewanya untuk satu malam saja. Tepat pada tengah malam ia segera mengenakan pakaian ia hengsut, pakaian untuk berjalan malam bagi kaum rimba persilatan lalu ia berjalan menuju ke rumah keluarga Kok. Malam itu ditangi tak kelihatan bulan dan bintang pun tak muncul. Keadaan jalan raya dalam keadaan gelap dan hanya satu-dua rumah terlihat ada penerangannya. Sesampai di depan gedung keluarga Kok ia lihat gedung itu gelap tak kelihatan orang yang belum tidur. Sebenarnya di gedung itu ada orang atau tidak pikir nonahan pwek eeng bingung. Tiba-tiba ia melompati tembok pekarangan, tak lama ia sudah ada di halaman rumah itu. Dia lihat dari sebuah kamar masih kelihatan ada sinar terang, tandanya ada orang yang belum tidur. Buru-buru nonahan bersembunyi di balik gunung-gunungan batu. Ia mengintai ke dalam kamar itu lewat sebuah kisi-kisi jendela. Di dalam kamar itu kelihatan sesosok wanita sedang berjalan hilir mudik dan kelihatan tidak tenang. Begitu melihat bentuk dari bayangan wanita itu hong pwek eeng berpikir. Pasti wanita itu ibu Kok siau hong. Tengah malam begini dia belum tidur, jangan-jangan dia seperti aku sedang bingung menghadapi berbagai masalah. Kening ibunya tampak berkerut. Jika aku menemuinya, apa yang harus ku katakan padanya pikir nonahan pwek eeng. Sebenarnya saat yang baik dan tepat baginya untuk menemui calon mertuanya, karena di sana hanya ada wanita tua itu saja. Dia bisa mencurahkan isi hatinya dan semua kesulitannya pada wanita ini. Tapi nonahan merasa malu. Seandainya dia bertemu bolahkah dia memanggil ibu mertua pada wanita itu? Padahal dia baru calon menantu, belum tentu ia jadi istri anaknya. Bagaimana jika benar pernikahan mereka batal? Bukankah malah akan malu sendiri apalagi jika ia berani menanyakan di mana Kok siau hong berada? Dia pasti akan disebut wanita yang tebal muka. Ia jadi bingung sendiri. Saat itu nonahan benar-benar serba salah. Saat dia sedang kebingungan dari dalam kamarnya itu berseru. Siapa di luar bentaknya itu? Nonahan pwek eeng. Terkejut bukan menia mengira wanita di dalam kamar itu sudah mengetahui keberadaannya di situ. Saat ia akan menjawab teguran itu tiba-tiba muncul sesosok bayangan hitam tak jauh dari gunung-gunungan tempat nonahan bersembunyi. Nonahan sekarang sadar kiranya di tempat itu ada orang lain sehingga ia tambah terkejut. Orang itu ternyata seorang lelaki yang sudah tua, usianya sekitar 60 tahun. Barangkali ia tak mengetahui nonahan ada di situ. Lelaki tua itu langsung berjalan menuju ke kamar sambil tertawa terbahak-bahak. Sam Moai, adik perempuan ketiga, apakah sudah tak mengenali lokokomu? Tagi kata si orang tua. Tawa orang tua itu agak kurang wajar. Tak lama pintu kamar itu terbuka dan Koko Jin, nyonya kok, berdiri tegak di depan kamarnya, sedang wajahnya tak sedap dipandang. Jentian Gou tegur wanita itu. Mau apa kau kemari? Aku kemari untuk menjengukmu. Sam Moai, sahut orang yang dipanggil Jentian Gou itu. Bukankah kita kakak beradik, malah sudah 30 tahun tidak saling bertemu. Apa tak boleh aku menjengukmu? Koko Jin tertawa dingin. Terima kasih. Tetapi aku belum mati kenapakah sudah datang? Ketika aku menikah dengan Kok Ju si kau bilang kecuali aku sudah mati baru kau akan datang untuk menguburkan mayatku. Pasti kau masih ingat pada kata-katamu itu bukan kata Koko Jin. Jentian Gou kelihatan tak enak hati mendengar teguran yang pedas itu. Ketika itu memang benar aku tidak setuju kau menikah dengan Kok Ju si. Sekarang dia telah meninggal, jadi kau tetap adikku. Waktu itu kita cocok mutut kau masih terus mengingat-ingat masalah itu dalam hatimu kata Jentian Gou. Kok Kou Jin menatap lelaki tua itu dengan dingin. Kau boleh lupa tetapi aku tetap mengingatnya. Waktu itu kau bilang aku telah membuat keluarga Jon kehilangan muka. Kau juga bilang sesudah aku menjadi menantu keluarga Kok maka aku tidak bisa lagi menjadi keluarga Jendral. Kau lah yang mengusirku dari rumah, sekarang kenapa kau kemari dan memanggilku adik kata Kok Kou Jin. Jentian Gou menghela nafas panjang. Ah! Kau menerima siksaan batin selama 30 tahun, tidak heran kalau kau begitu gusar sekali. Baik sekarang kemarahanmu sudah reda belum? Kakak dan adik tetap kakak beradik dulu kata-kataku memang keterlaluan sekarang aku kemari untuk minta maaf bolehkan kata Jentian Gou. Mendengar pembicaraan itu Nona Hon kaget. Dia baru tahu kalau dua saudara kandung ini dulu pernah bertengkar, ia dengar seng kakak tak setuju Kok Kou Jin menikah dengan Kok Jusih. Sedangkan keluarga Kok merupakan keluarga rimba persilatan yang sangat terkenal. Demikian juga Kok Jusih ia pendekar besar sehingga ayah Nona Hon pun menghormatinya dan kagum. Tetapi mengapa Jentian Gou tidak setuju adiknya menikah dengan Kok Jusih? Kali ini wajah kok Ahu Jin agak lembut. Tak perlu minta maaf kalau to'ako masih mengakui aku sebagai adikmu. Aku juga harus berterima kasih kepadamu atas kelapangan hatimu. Baiklah. To'ako silakan masuk. Ada petunjuk apa yang akan to'ako katakan, pasti aku akan mendengarkannya dengan penuh perhatian, kata Kok Kou Jin. Jentian Gou tertawa getiria masuk ke dalam rumah. Semmuai sifatmu masih seperti dulu ketika kau masih gadis, kata seng kakak. Kemudian Tian Gou dipersilakan duduk. Setelah duduk Tian Gou berkata lagi. Oh ya. Mana Xiao Hang keponakanku, kata dia. Xiao Hang tidak pernah tahu dia masih punya paman. Sebab pernah ku bilang padanya bahwa semua saudaraku telah meninggal dunia, kata Kok Kou Jin dingin. Air muka Jentian Gou tampak berubah. Semmuai kau begitu membenciku, kata Jentan Gou sambil tertawa dingin. Bukankah kau pun ingin agar aku segera mati, agar kau bisa menguburkan mayatku, kata Kok Kou Jin. Saat itu Jentian Gou hendak melampiaskan kemarahannya, tapi tidak jadi. Rupanya kau tidak bisa mengampuni kesalahan orang. Semmuai. Kedatanganku kali ini ingin mengajakmu berdamai bukan untuk bertengkar denganmu. Ketika kita masih sama-sama muda, kau dan aku memang gampang emosi. Apa yang pernah kita ucapkan dulu, tidak perlu kita simpan di hati kita masing-masing. Mungkin Kok Kou Jin merasa bahwa dia sangat keterlaluan. Padahal Jentian Gou sudah terlalu mengalah sehingga terpaksa ia juga jadi sabar. Apa perlunya kau mencari Siao Hang tanya Kok Kou Jin sambil mengawasi ke arah kakaknya. Jentian Gou tertawa terbahak-bahak. Sebelum aku mati dan dimasukkan ke dalam peti mati, aku ingin melihat keponakanku dulu karena belum pernah aku lihat, kata Jentian Gou. Kok Kou Jin tertawa dingin. Sangat sulit mencari Toh Ako yang penuh perhatian sepertimu, kata Kok Kou Jin. Kau sangat memperhatikan kami anak dan ibu aku sangat berterima kasih sekali. Setelah sekian tahun adik iparmu meninggal, baru sekarang Toh Ako datang menemui kami. Mungkin saja kedatangan Toh Ako ini bukan untuk menengoki kami tetapi ada masalah lain yang lebih penting dari itu. Aku dengar khabar Siao Hang akan menikah, benarkah itu? Dulu karena Sam Muai menyalahkan aku maka aku tidak berani datang menebakan mukaku menemui kalian. Sekarang Siao Hang akan menikah, aku kemari untuk mengucapkan selamat kepadanya. Tentu kau tak keberatan, bukan kata Jentian Gou. Kok Kou Jin menarik napas. Memang ia telah bertunangan dari dulu, kata Kok Kou Jin menarangkan. Namun hari pernikahannya belum ditentukan lagi. Kedatangan Mu terlalu dini. Jentian Gou mengerutkan dahinya. Oh, kalau begitu aku salah dengar. Bukankah besok hari pernikahannya, mengapa jadi berubah? Kau benar, harinya memang diganti, kata Kok Kou Jin. Mendengar percakapan itu di balik gunung-gunungan. Nona Hon jadi tegang bukan main. Semula ia berpikir Jin. Tian Gou akan menanyakan sebabnya, tapi ternyata mengalihkan pembicaraannya. Bukankah calon istri keponakanku itu Putri Hon Tai Hiong kata Jenderal? Kok Kou Jin mengangguk? Benar. Kau kenal dengan dia. Aku pernah bertemu dengannya beberapa kali tetapi aku tak kenal baik dengannya. Aku dengar Hon Tai Hiong terkena pukulan Siu Lo Im Set Keng dari Chuk Yusika sudah tahu hal itu atau belum kata Jentian Gou. Kok Kou Jin balik bertanya. Kalau tahu memang kenapa tanya Kok Kou Jin. Siu Yang Sin Keng bisa menahan Siu Lo Im Set Keng. Hon Tai Hiong dan kalian berbesanan ia beruntung. Oh? Ya, apakah gambar tiga belas Siu Yang Sin Keng itu sudahkah serahkan pada Siu Hang kata Jentian Gou? Sambil tertawa dingin ia tetap kakaknya. Hektometer. Aku tahu dan mengerti sekarang. Kiranya kedatanganmu ini demi ketiga belas gambar itu kan katanya. Itu adalah kitab pusaka keluarga Jenderal. Tentu saja aku menaruh perhatian kata Jenderal. Kau benar itu memang pusaka keluarga Jenderal. Ketika ayah kita masih hidup, gambar itu sudah diserahkan kepadaku sebagai hadiah pernikahanku kata ayah. Jentian Gou Manggut-Manggut. Benar tapi bukan untuk diserahkan pada keluarga Kok Jusih. Wajah Kok Ahu Jin langsung berubah merah padam. Karena ucapan kakaknya itu seolah membangkitkan amarah lamanya. Lama sekali baru ia berkata lagi dengan dingin. Jika pernikahanku dengan keluarga Kok Kau anggap telah merusak sehingga kau kehilangan muka maka kau tak usah kemari kata Kok Ahu Jin. Sekarang suamiku sudah meninggal, sedangkan puteraku juga mau menikah. Apa kedatanganmu ini untuk menyusahkan kami? Berkata sampai di sini suara Kok Ahu Jin semakin keras. Jentian Gou Ku katakan sejujurnya saja padamu. Kau kemari untuk mengadakan perhitungan lama, atau kau ingin mencari kesempatan untuk minta kembali siyao yang sinkang kata Kok Ahu Jin sengit. Urusan itu sudah lama berlalu, tak perlu kita ungkit-ungkit lagi, kata Jentian Gou. Anggap saja itu sebagai hadiah penikahanmu, sekalipun bukan ayah yang menjodohkan kau dengan Kok Jusih tetapi kalian telah menjadi suami istri yang sah. Aku juga tidak peduli. Kau jangan marah-marah. Semuai sebab belum tentu aku menginginkan kitab itu. Kok Ahu Jin mengerutkan jidatnya. Kalau begitu apa maksudmu kau bicara soal kitab itu, aku tak akan meminta kitab pusaka itu tetapi aku tak suka kitab itu jatuh ke tangan orang lain kata Jentian Gou. Kok hujan manggut-manggut. Oha. Jadi kau khawatir siyao yang akan menurunkan ilmu itu pada keluarga Han dengan diam-diam. Begitu? Han Taihiong terluka oleh siu tuin set keng. Pasti ia berharap pada ilmu siu yang sin keng kita. Dia mengadakan ikatan jodoh dengan keluargamu mungkin saja karena ia ingin ilmu pusaka keluarga kita kata Jentian Gou. Mendengar ucapan itu nona hon malu dan gusar. Untung penyakitku sudah sembuh, jadi tak perlu aku. Memohon kepada keluarga Jentian untuk minta diajari ilmu. Siu yang sin keng. Hektometer. Jentian Gou ka sungguh keterlaluan kau pandang ayahku itu seperti apa? Pertunanganku sudah diatur sejak kami masih kecil. Dia bilang begitu seolah ayahku ingin menukarkan diriku dengan ilmu itu pikir nona Han. Han Pueeng hatinya keras, ia tidak tahan oleh hinaan Cigiyokhian tetapi ia juga tidak mau menerima sangkaan buruk dari paman Kok Xiaohang ini. Untung beberapa saat kemudian Kok Kaujin bicara lagi. Perjodohan mereka sudah diatur oleh suamiku sejak mereka masih kecil-kecil, kata Kok Kaujin menjelaskan. Ketika itu pun Han Taihiong belum bermusuhan dengan Ciu Kyu Se. Saat itu Ciu Kyu Se pun belum mahir ilmu siu tu imsat keng. Kau bilang begitu seolah kau anggap aku picik dan berpikiran sempit, kata Jentian Gou. Tetapi yang jelas Han Taihiong sangat membutuhkan ilmu itu. Kok hujan manggut-manggut? Kalau begitu aku akan menyuruh Xiaohang pergi mengobati luka ayah mertuanya itu memang satu keharusan katanya. Jentian Gou tertawa. Kau benar. Itu sudah satu keharusan. Siapa bilang bukan? Tetapi siapa tahu Han Taihiong punya sebuah rencana. Maksudmu rencana apa? Misalnya dia bersekongkol dengan Ciu Kyu se-sengaja ia pura-pura terluka agar Han Taihiong bisa mengangkangi kita pusaka Xiaoyang Sinkeng kita. Padahal dia tak perlu berbuat begitu. Jika kalian mengobatinya, dia akan tahu rahasia ilmu kita kata Jentian Gou. Mendengar kata-kata itu Han Puek Eeng jadi berpikir. Pantas mereka berdua tidak cocok satu sama lain. Kiranya kakak Kou Kou Jin ini bukan orang baik-baik dan pikirannya sempit. Terbukti ia menerka orang dengan sembarangan, pikir Han Puek Eeng. Di dunia persilatan Jentian Gou terkenal, ia juga bisa bertindak bijaksana, sekalipun hatinya tidak mulia namun namanya lebih terkenal dibanding dengan Han Taihiong. Tetapi Han Puek Eeng telah mendengar pembicaraan itu sehingga ia terkesan jelek pada orang Sijin itu. Aku belum tahu bagaimana sikap dia terhadap orang-orang tetapi aku yakin suamiku tidak akan salah bergaul dengannya, kata Kou Kou Jin. Jelas ia sangat percaya pada sikap suaminya bahwa Han Taihiong itu orang baik. Karena ucapan Kou Kou Jin itu hati Han Puek Eeng terhibur juga. Ibu Siow Hang pandangannya sangat luas. Jika dia tak terpengaruh oleh kakaknya, hatiku lega juga, pikir nonahan. Tak lama Kou Kou Jin bicara lagi kau tidak perlu memikirkan yang bukan-bukan. Mengenai perjodohan anakku bisa jadi atau tidak, aku juga belum tahu, kata Kou Kou Jin. Loh, memang kenapa tanya Jentian Gou dengan suara keras seolah kaget. Kok Kou Jin terlihat tak bisa menjawab pertanyaan itu ia teguk tehnya tapi ia tetap tak bicara. Malah Jentian Gou yang bicara. Aku dengar esok adalah hari pernikahan mereka, itu sebabnya aku buru-buru kemari. Setelah aku lihat keadaan di sini sepertinya kau tidak menyiapkan apa-apa. Apakah telah terjadi sesuatu kata Jentian Gou sambil memainkan matanya. Sebenarnya Kou Kou Jin tidak ingin bicara masalah itu. Setelah berpikir sejenak, pikirannya berbah. Ia tahu pergaulan kakaknya sangat luas pasti kakaknya punya banyak informasi penting tentang mereka. Malah mungkin dalam masalah ini ia harus minta bantuannya. Maka tak heran tak lama terdengar ia bicara pada kakaknya itu. Toh aku, kau bilang kedatanganmu kemari dengan tulus hati ingin berdamai denganku. Aku dengar kau pun ingin minum arak kebahagiaan Xiao Hong. Maka aku tak boleh membohongimu. Sebenarnya Xiao Hong telah pergi dari sini kata Kou Kou Jin. Jentian Gou kelihatan tidak begitu terkejut. Pergi. Pergi kemana? Kou Kou Jin menggelengkan kepala. Aku tak tahu yang ku tahu ia tak puas atas perjodohan itu. Dengan berbagai alasan dia menolak dinikahkan, diam. Diam dia pun pergi dan sini. Aku jarang berkelana di dunia persilatan, hingga tak tahu banyak tentang dunia tersebut. Aku tak tahu siapa saja kawan ayah si Hong. Aku sedang bingung entah kemana aku harus mencarinya. Nonahan ketika mendengar pembicaraan itu di balik gunung-gunungan bagaikan disambar petir. Sepasang matanya langsung berkunang-kunang. Kepalanya terasa pening bukan menia nyaris pingsan. Kok Xiao Hong memandang rendah diriku, pikir nonahan. Dia tak mau menikah denganku. Hektometer. Memang aku butuh kau. Tapi bagaimana aku menahan amarahku ini? Han Pue Eng memang keras hati. Saat itu ia malu, gusar dan dongkol bukan main. Tetapi keterangan itu justru membuat ia jadi angkul. Hektometer. Untuk Cigiok Hianya kabur dari rumahnya dan membatalkan pernikahan kami secara setiap. Apa aku masih punya muka untuk menemui ibunya? Hektometer. Dunia begini luas masa tak ada tempat berteduh bagiku? Seumur hidupku tak menikah pun tidak apa-apa kelak jika Xiao Hong menyesal. Sekalipun dia menjemputku dengan tandu emas aku tidak akan mau menikah dengannya. Sekarang semuanya sudah jelas untuk apa aku masih di sini pikir Han Pue Eng. Ia ingin langsung pergi, tapi seolah kakinya berat tak mau diajak pergi. Tak lama ia mendengar Jentian Go bicara. Kau ingin tahu Xiao Hong ada di mana? Justru aku tahu dia ada di mana katanya. Kok Ojin kaget tapi ia kelihatan girang. Rupanya kau sudah tahu semuanya, kata Kok Ojin, jadi kedatanganmu ingin menyelidiki keadaan kami. Kok Ojin sebenarnya tidak puas tapi ia tak ingin ribut. Dia ada di mana kata Kok Ojin? Dia ada di Pek Hoa Kok di rumah Cigiok Fang, kata kakaknya. Saat mendengar khabar itu seolah ia disambar petir saja. Air mukanya berubah. Lama sekali baru ia bicara. Di Pek Hoa Kok di rumah keluarga Cia ia menggumam. Benar Cigiok Fang adalah putra Cipo. Siapa Cipo? Poh itu pasti kau masih ingat, kan? Dia. Tanda petik. Kok Ojin langsung memotong. Tidak perlu kau jelaskan tadi bentak Kok Ojin. Sekalipun Kok Ojin membentak tapi Jentian Go tetap melanjutkan kata-katanya. Cipo lelaki yang ditunangkan denganmu itu. Semmuai tetapi kau tak bersedia menikah dengannya. Ia punya dua orang anak seorang lelaki dan yang seorang anak perempuan. Yang lelaki bernama Cigiok Fang dan yang perempuan bernama Cigiok Hian. Aku dengar Cigiok Hian sangat baik pada Xiao Hong. Ia kabur justru demi cintanya kepada Cigiok Hian itu kata Seng Kakak. Mendengar keterangan ini nonahan sakit hati seperti ketika itu hatinya seperti disayat-sayat sembilu. Begitu pun Kok Ojin yang kelihatan sangat terpukul. Dia terduduk di kursinya dan menggumam. Ini. Ini sungguh kebetulan sekali katanya. Ini betul-betul sebuah pembalasan, kata Jentian Go. Semmuai kau tak menyalahkan aku berkata begitu. Kan dulu kau yang mendepak orang, itu memang agak keterlaluan. Karena keluarga Cik keluarga terhormat atas kejadian itu. Cipoh pun tak mampu mengangkat kepalanya di depan umum. Kata pembalasan diucapkan oleh kakaknya, sedang Kok Ojin tak berani mengatakannya sendiri. Saat itu ia sedang mengkhawatirkan keadaan Xiao Hong. Kata-kata kakaknya itu memang menusuk hatinya. Tapi karena sedang memikirkan Xiao Hong jadi tak terlalu terpengaruh oleh ucapan kakaknya. Nona Hong yang sedang bersembunyi pun merasa tidak enak hati. Benar-benar keterlaluan justru pembalasan itu menimpa diriku pikir Nona Hong Pue Eng. Sekarang Nona Hong langsung sadar apa yang dikatakan oleh ayahnya, bahwa di antara keluarga Kok dan Chi terdapat masalah. Kiranya masalah ini. Karena sangat rahasia hingga ayahnya tak berani bicara terus terang. Lama baru Kok Ojin bicara lagi. Toh aku, mungkinkah ini suatu pembalasan dari keluarga Chi bagi keluarga ku kata Kok Ojin. Kakaknya mengerutkan dahi. Kedua anak Cipoh mengetahui atau tidak masalah orang tuanya, aku juga tidak tahu. Tetapi aku tahu sesuatu maka itu aku sekarang datang menemuimu. Kata kakaknya. Tentang apa tanya Kok Ojin. Aku dengar Xiao Hong telah mengajari Chi Giok Fang ilmu Xiao Yang Sin Kang, ide itu dari Chi Giok Hian. Kiranya Chi Giok Hian ingin agar kakaknya itu mengobati. Han Tai Hiong, agar keluarga Han tidak menyimpan dendam masalah perjodohan itu. Tampaknya nona Chi ini banyak akalnya dia lebih licin dari kau. Semua iklak tidak akan jadi menantumu, maka kau harus berhati-hati lo. Itu adalah sebuah sindiran, tetapi Kok Ojin tak menghiraukannya. Bagaimana kau bisa tahu demikian jelas malah kau juga tahu itu ide siapa kata Kok Ojin. Kakaknya tersenyum. Kau masih ingat Chi Uji Kok Ojin mengerutkan dahinya? Chi Uji yang mana? Oh aku ingat. Chi Uji yang itu. Istrinya adalah ibu angkatku. Aku pernah melihatnya beberapa kali ketika aku masih kecil. Tetapi kesanku sudah agak kabur terhadapnya. Oh ya. Apakah Chi Uji Soh, kakak ipar Chi Uji? Baik-baik saja. Sudah 30 tahun aku tidak bertemu dengannya. Chi Uji baik-baik saja. Tetapi Chi Uji Soh ibu angkatmu itu sudah meninggal dunia. Sekarang Chi Uji ada di rumah keluarga Chi, kata kakaknya. Kok Ojin mengelah napas panjang. Setelah aku menikah aku tidak pernah bertemu dengan ibu angkatku itu. Kapan dah meninggal, aku pun tidak tahu sama sekali. Padahal aku ingin mengurus mereka, tetapi tak kesampaian, kata Kok Ojin. Sejak kecil ibu Kok Ojin telah meninggal dunia. Saat itu ia diurus oleh Chi Uji Soh sehingga dewasa. Sekarang kakaknya menyinggung soal ibu angkatnya itu tentu saja hal itu membuat dia sangat berduka sekali. Keluarga Chi sangat baik kepada Chi Uji Soh karena suaminya Chi Uji dengan keluarga Chi masih ada hubungan famili, kata kakaknya lagi. Saat ayah menjodohkan kau dengan keluarga Chi. Ayah justru bertanya kepada Chi Uji tentang keluarga Chi. Oleh sebab itu Chi Uji bisa dikatakan perantaranya. Wajah Kok Ojin jadi merah. Masalah itu sudah lewat untuk apa diungkit-ungkit lagi katanya. Rupanya ibu angkat Kok Ojin paling setuju Kok Ojin dijodohkan dengan Cipoh tetapi Kok Ojin malah menikah dengan Kok Jusih. Sejak saat itulah hubungan dengan ibu angkatnya semakin jauh dan renggang. Ingat tentang ibu angkatnya ia jadi berduka sekali. Seng kakak menatapnya. Kau menanyakan masalah siau hang itu harus dimulai dari Chi Uji, kata kakaknya. Kok Ojin mengerutkan dahinya. Sejak kau menikah dengan Kok Jusih. Cipoh membawa Chi Uji suami istri kepek Hoa Kok. Saat ini Chi Uji sangat terkenal di dunia persilatan, malah banyak orang memanggil dia sebagai Locian Puete, kata Juntian Gero sambil tersenyum, lalu ia melanjutkan. Chi Uji punya seorang cucu bernama Chi Uhong. Sejak kecil Seng cucu ini mendampingi Chi Giyok Hian. Chi Uhong saling memanggil kakak Misan dan adik Misan. Tanda petik. Juntian Gero menatap ke arah Kok Ojin. Semua tentang siau hang aku ketahui dari Chi Uji yang mendapat keterangan dari cucunya. Chi Uhong. Jelas itu bisa dipercaya, melanjutkan Juntian Gero. Jika si hang lari kesana sulit aku memintanya dia pulang, pikir Kok Ojin. Terus terang aku tidak percaya kalau Han Tai Hiong tidak ingin ilmu pusaka keluarga kita, kata Juntian Gero. Bukan men kesal dan dongkotnya Nona Han? Ayahku tak sepicik yang kau duga berdebah. Sebaliknya kalian terlalu meremahkan Nona Chi apa yang ia lakukan di luar dugaan kalian berdua. Dia telah menyembuhkan lukaku saat aku tidur. Dia juga ingin menghadiahkan seguci arak obat kepada ayahku. Tak mungkin ayahku membutuhkan ilmu keluargamu itu pikir Nona Han. Saat Kok Hujan mau bicara mendadak seorang pelayan masuk dengan sikap tergesa-gesa dan gugup. Cubo, nyonya majikan. C, c, celaka kata pelayan itu gugup bukan main. Melihat di situ ada jentian Gero. Meta pelayan itu terbelalak kaget. Ada apa? Mengapa kau begitu gugup? Ini Jin Loya. Ada urusan apa katakan saja kata Kok Hujan sambil berkata pada kakaknya. Dia pelayan Xiao Hang namanya Lan Hoa. Sudah ada habar tentang Xiao Ya. Cubo kata pelayan itu. Bagus kata Kok Hujan. Katanya Xiao Ya ada di Pek Hoa Kok di rumah keluarga Chi. Toa Xiao Ya Chi dari sana menyuruh orang memberitahu hal ini, kata Lan Hoa. Kok Hujan tak segera menyaut. Hektometer. Chi Giok Fang berharap agar aku setuju Xiao Hang menikah dengan adiknya pikir Kok Hujan. Mana orang itu kata Kok Hujan. Hamba tak berpertemu dengan orang itu. Teng Toa Shok yang melayaninya. Tadi Teng Toa Shok menyuruhku memberitahu cubo kata pelayan Lan Hoa. Teng Toa Shok pelayan tua di rumah keluarga Kok ya tahu sekali tentang masalah keluarga Kok dan keluarga Chi. Lo Teng kaget sendiri, padahal aku sudah tahu tentang itu. Melapor besok pun tidak masalah, kata Kok Hujan. Saat itu menjelang subuh si pelayan tua tak berani menemui Kok Hujan karena ia juga tak tahu Kok Hujan belum tidur. Jika bukan karena urusan itu sangat penting, ia pun tak berani menyuruh pelayan Lan Hoa memberitahu majikannya. Karena katanya sangat penting maka hamba berani datang menemui cubo kalau tidak hamba pun tak berani mengganggu cubo, kata Lan Hoa. Kok Hujan kaget. Masalah apa katakan saja kata Kok Hujan. Orang itu mengatakan sekarang tempat tinggal keluarga Chi sedang diketung oleh musuh, kata Lan Hoa. Kok Hujan mengerutkan dahinya. Kepandaian kakak beradik keluarga Chi cukup tinggi, aku belum pernah mendengar mereka punya musuh di kalangan Kang Ou. Mengapa tempat tinggal mereka sampai diketung musuh? Dari aliran mana mereka itu kata Kok Hujan. Apa yang aku dengar tadi orang-orang itu undangan keluarga Han dari Lok Yang, sahut Lan Hoa. Katanya terdapat Yeu Pek Tu, Golok Kanan, Koan Kunoh, Luta Iceng, Guru Silat terkena malah katanya ada juga dari kaum Liok Tim, rimbah hijau gotongan hitam, misalnya Bong Sian, Ong Hon Chu dari Pek Mau, Telaga Kuda Putih, dan yang lainnya. Teng To Asho menyebutkan nama-nama mereka, tapi aku tidak ingat semua titik. Kok Hujan kaget bukan main. Han Taihiong jauh di Kota Lok Yang apakah ia sudah tahu siyao hang kabur dan menolak menikahi puterinya? Seandainya sudah tahu sebaiknya dia berunding dulu denganku, jangan memperbesar masalah, kata Kok Hujan. Nona Han Pue Eng yang sedang bersembunyi mendengar semua itu. Ia kaget dan girang. Sebaliknya Kok Hujan tercengang, sedangkan Nona Han tahu semuanya. Pasti Chanet Hoan dan Liok Hang yang memakai nama ayah lalu mengundang teman-teman ayahku mengepung Pek Hoa Kok untuk membebaskan aku. Aku yakin kakak Cibersaudara mengatakan mereka tak tahu aku ada di mana saat orangku menanyakan aku. Pasti Chan dan Liok tidak percaya. Demi kehormatan ayahku, mereka pasti memaksa hendak melakukan penggeledahan. Hektometer. Cigi Yok Hian akan merasakan kejutan, bagus sekali pikir Nona Han Pue Eng sambil tersenyum. Chanet Hoan dan Liok Hang adalah dua lelaki tua pengawal Nona Han Pue Eng. Apa yang menyebabkan keributan itu apa? Teng Toa Shok menanyakannya pada orang itu tanya Kok Hujan. Sudah, orang itu bilang pihak keluarga Han minta dikembalikan orangnya, kata Lan Hoa. Kok Hujan tampak kurang senang. Minta dikembalikan orangnya. Han Tai Hiong ingin meminta Xiao Hong dikembalikan pikir Kok Hujan kurang senang. Sekalipun tindakan puteraku itu sangat keterlaluan, tapi keluarga Han tak perlu ikut campur masalah ini. Mana boleh ia datang ke sana untuk merampas Xiao Hong? Sebelum ke sana seharusnya ia berunding dulu denganku. Keluarga Han telah mencoreng mukanya sendiri, tetapi juga membuat aku kehilangan muka kata Kok Hujan kesal. Mendengar ucapan Kok Hujan. Lan Hoa membantah. Bukan. Mereka tidak minta Xiao Ya tetapi minta. Pengantin perempuan kata Lan Hoa. Kok Hujan terperanjat bukan kepalang. Pengantin apa kata Kok Hujan? Pengantin itu puteri keluarga Han Calon Istri Tuan muda jawab Lan Hoa. Metu Kok Hujan terbelalak. Sebenarnya apa yang telah terjadi katanya? Kalau begitu urusan ini memang benar kata Tian Gao. Jadikah sudah tahu semuanya kata Kok Hujan? Cepat katakan padaku. Ada apa ini? Aku dengar Han Tai Hiong telah menyewa Hoiye Piao Kiok untuk mengantarkan puterinya kemari, kata Jun Tian Gao. Yaitu untuk dinikahkan dengan puteramu. Ketika lewat disarang serigala tua pengantin itu justru diculik. Kok Hujan tertegun. Diculik? Diculik oleh lima serigala margatan. Jadi keluarga Chi juga berada di balik kekacauan ini kata Kok Hujan. Tidak keluarga Chi tidak bergabung dengan serigala margatan, kata Jun Tian Gao. Tetapi mereka masing-masing bergerak sendiri-sendiri. Serigala Tan ingin meminta uang jalan sedangkan Cigiyok Hian pengantinnya. Pemenangnya pihak Chi. Kok Hujan kelihatan kaget sekali. Benarkah itu? Wah ini sungguh tidak beres katanya. Kening dia berkerut-kerut. Jika Cigiyok Hian kejam dan mencelakakan putri Han Tai Hiong Oh ini bagaimana baiknya ya? Pasti keluarga Han akan melakukan perhitungan dengan keluarga Chi. Juga dia akan memusuhi kupikir Kok Hujan. Saat itu Lan Hoa bicara lagi. Orang itu bilang. Nona Chi dan Nona Han sudah jadi kakak beradik angkat. Kali ini ia undang Nona Han tapi malah jadi malapetaka kata Lan Hoa. Kedatangan Nona Han kemari untuk menikah. Barangkali Cigiyok Hian berbuat begitu hanya untuk bergurau. Kita jangan ikut campur urusan mereka. Yang penting tak terjadi apa-apa pada Nona Han, kata Kok Hujan. Tapi orang itu bilang Nona Han sudah tak ada di sana, kata Lan Hoa lagi. Kemana dia kata Kok Hujan sambil mengerutkan dahinya kelihatan jadi semakin bingung. Tidak tahu. Chubo. Mereka juga bingung sekali kata Lan Hoa. Tetapi dari pihak keluarga Han tidak percaya. Kalau Nona Han tidak ada di tempatnya. Mereka terus mendesak agar keluarga Chi mengembalikannya. Jelas putusan keluarga Chi itu tak tahu bahwa keluarga Chi telah menyembuhkan Nona Han. Nona Han putri satu-satunya Han Taihiong ilmu silatnya pasti lihai. Ketika ia tahu Nona Chi berniat jahat, ia buru-buru kabur, kata Jentian Gou. Kok Hujan menyeka keringat dingin yang membasai dahinya. Ia tetap Lan Hoa. Cepat kau pergi, katakan pada Teng Toa Shok layani orang itu. Besok baru kita bicarakan lagi masalah ini, kata Kok Hujan. Baik. Chubo. Tapi orang itu bilang. Chuan muda ada di rumahnya. Mohon Chubo memandang muka Chuan muda agar Chubo mau membantu mereka dalam kekacauan ini, kata Lan Hoa sedikit mendesak majikannya. Kok Hujan tertawa getir. Aku tak mencemaskan puteraku buat apa dia banyak bicara, kata Kok Hujan. Lan Hoa buru-buru pergi. Semuai apa rencanamu sekarang, tanya Tian Gou. Apa kau punya ide? Toa Kok? Kok Hujan seorang wanita yang tegas dan bisa cepat mengambil keputusan kalau tidak, mana mungkin dulu ia bersedia kabur bersama Kok Jusih. Tapi masalah yang dihadapinya sekarang menyangkut keluarga Han, Kok dan keluarga Chi. Oleh sebab itu ia tak berani memutuskan sendiri, ia minta pendapat kakaknya. Jika keluarga Chi bisa mengatasi masalah itu ia tak akan minta bantuan kemari, kata Jun Tian Gou. Menurut, pendapatku kau harus tampil membantu membereskan masalah ini. Ayah Chi Giyok Hian pernah bertunangan dengan Kok Hujan. Sekalipun masalah itu sudah lama namun kedua keluarga belum bisa akur malah mereka tidak pernah berhubungan. Tak heran ketika mendengar ucapan kakaknya itu aja Kok Hujan jadi merah. Masalah sudah jadi begini, aku harus membereskannya. Tetapi aku tak kenal pada orang-orang yang mengepung rumah keluarga Chi itu. Ditambah lagi belum tentu mereka mau mengalah kepadaku. Jika harus bertempur untuk membubarkan kepungan mereka itu dan jika kau bersedia membantuku pun aku tidak yakin kita akan mampu mengalahkan mereka. Ini akan menghancurkan keluarga Chi dan menanam permusuhan dengan keluarga Han, kata Kok Hujan. Oleh sebab itu jangan gunakan kekerasan, kata kakaknya. Kok Hujan mengerutkan dahinya. Lalu bagaimana membereskannya kata Kok Hujan bingung. Kakaknya berpikir sejenak. Meluruskan benang yang kusut harus orang yang membuat benang itu kusut. Kau cerdas, aku yakin kau tahu maksudku kata Seng Kakak. Kok Hujan mengangguk. Maksudmu aku harus mengundang Hong Tai Hiong untuk memereskannya. Aku pun sudah berpikir ke sana, kata Kok Hujan. Jentian Gou tersenyum. Sekarang Hong Tai Hiong ada di Lok Yang yang jaraknya demikian jauhnya. Aku kira kejadian ini belum diketahuinya. Tetapi aku yakin ada orang yang menggunakan namanya untuk melakukan pengepungan di rumah keluarga Chi itu. Jika kita harus ke sana pun, aku kira sudah terlambat sekali untuk membereskan masalah ini, kata Jentian Gou. Kalau begitu cuma puterinya yang bisa membereskan masalah ini, kata Kok Hujan. Benar. Sekalipun Xiao Hong bersaah kepadanya, namun kau tetap masih calon ibu mertuanya. Maka kira satu-satunya kita harus cari dia sampai ketemu. Kau harus memohon agar dia membantumu mengurus masalah ini, kata kakaknya. Kok Hujan tersenyum getir. Mana kita tahu sekarang dia ada di mana. Jika berhasil mencarinya pun lalu aku harus bilang apa. Sedang aku belum tahu Xiao Hong dan Cik Giyok Hian sudah menikah atau belum. Jika Xiao Hong tak mau nona itu ku bawa kemari bukankah aku jadi mencelakakan nona itu kata Kok Hujan. Bingung bukan main. Ibu Xiao Hong seorang wanita yang tahu aturan, pikir Han Pue Eng di persembunyiannya. Dia masih memikirkan diriku. Dia tak tahu sekarang aku ada di rumahnya. Tak lama nona Han berpikir lagi. Dalam keadaan begini mana mungkin aku jadi menantunya pikir nona Hon Pue Eng. Tak lama Hon Pue Eng mendengar kakaknya itu bicara lagi. Jangan pedulikan keadaan Xiao Hong yang utama bereskan dulu masalah itu. Jika kau tulus hati aku akan membantumu berusaha mencari nona Han. Aku juga akan minta bantuan para sahabat kau merimba persilatan mencari jejaknya, kata Jun Tian Go. Apa maksudmu aku harus tulus hati? Minta maaf kepadanya dan jamin puteramu mau menikah dengannya, kata Seng Kakak. Kok Hujan mengelah napas panjang? Aku khawatir Xiao Hong tidak mau katanya. Jun Tian Go tertawa. Kau ibunya, tegas sedikit dan tekan dia pasti ia akan menurut kata Jun Tian Go. Sifat anak itu mirip ayahnya, keras kepala dan tak bisa dipaksa. Jika dia mencintai nona ci dia tak akan menikahi gadis lain. Mana berani aku menjamin pada nona Han. Mendadak wajah Jun Tian Go berubah jadi tidak sedap dipandang. Mau tak mau dia harus menurut kehendakmu. Ini bukan masalah sederhana. Kau pernah melakukan kesalahan sekali, sekarang jangan biarkan anakmu melakukan kesalahan lagi, kata Jun Tian Go tegas. Apa gunanya kau menekan dia dulu kau pun menekan aku harus menikah dengan keluarga ci. Akhirnya aku malah kabur dan menikah dengan kok Jusih, kata kok Hau Jin dingin. Kemudian ia tetap kakaknya ini lalu berkata dengan nyaring. Aku menikah dengan kok Jusih dan tak pernah menyesal. Jika aku dikatakan salah juga boleh, tidak salah ya boleh. Aku tak ingin memaksa puteraku. Titik. Kakaknya menggelengkan kepala. Kalau begitu tak ada jalan lagi, katanya. Nona Han bimbang dan ia anggap ucapan Ibu Siow Hang sangat menyinggung hatinya, tetapi ia tetap berterima kasih pada ucapannya yang jujur itu. Dia benar, pikir Nona Han. Jodoh memang tidak bisa dipaksakan. Mengapa aku harus kukuh tentang hal ini? Perjodohan yang hanya disetujui kedua orang tua jika sampai Siow Hang jadi suamiku, aku juga tak tahu apa aku menyukainya atau tidak. Setelah itu hati Nona Han puas sekali. Aku pasti tidak akan menjadi menantu keluarga kok mana boleh aku masih menganggap dia calon mertuaku pikir si Nona. Di dalam kamar jadi hening seketika. Beberapa saat kemudian Jentian Goh bicara lagi. Masih ada satu keruk yang boleh kita coba katanya. Jentian Goh berbisik ke telinga adiknya Nona Han mencoba untuk ikut dengar romongan mereka, tapi ia tak mendengar suara apa-apa. Si tua bangka itu kasak kusuk, entah apa yang dia bicarakan dengan adiknya. Siapa tahu ia akan menggunakan keruk kurang baik. Di kamar hanya mereka berdua, kenapa harus kasak kusuk? Apa dia sudah tahu aku ada di sini pikir Nona Han puai yang curiga sekali. Mendadak kok kau jin bicara dengan lantang. Apa? Kau suruh aku membohongi Nona Han katanya. Jentian Goh wajahnya tampak berubah. Jangan bicara begitu, itu tak sedap didengar. Ini hanya sebuah siasat saja kata Jentian Goh. Aku tidak bisa berbuat begitu, kata kok kau jin tegas. Jika kau bisa menemukan Nona Han dan membawanya kemari aku akan berterima kasih kepadamu. Namun aku akan bicara sejujurnya kepadanya. Dia mau membantu atau tidak, biar dia yang menentukannya sendiri. Aku tak mau membohonginya. Begitu kok kau jin memutuskan. Jentian Goh tersenyum ia menunjuk ke arah jendela. Kau sangat ceroboh kata Jentian Goh. Kok oh jin tertegun. Apa? Di luar. Kok oh jin ingin bilang di luar ada orang, tetapi pada saat yang sama terdengar suara benda jatuh. Gedubrak. Kok oh jin menoleh ke arah jendela. Terlihat sesosok bayangan hitam pergi melompati tembok. Rupanya Nona Han pergi dengan agak terburu-buru sehingga ia kurang hati-hati dan menjatuhkan sebuah pot bunga. Kok oh jin akan mengejar bayangan itu tetapi Jentian Goh mencegahnya. Semuai jangan dikejar kata dia. Kok oh jin tak melihat jelas bayangan itu tapi dari bagian belakang bayangan itu ia tahu itu sosok seorang perempuan. Dia tersentak. Dia pasti Nona Han katanya. Jentian Goh manggut. Benar gak Nona Han calon menantumu, saat aku kemari aku sudah tahu dia bersembunyi di balik gunung-gunungan batu, kata Jentian Goh. Alis kok oh jin berkerut. Mengapa kau tidak bilang dari tadi ia menyesali kakaknya? Jentian Goh menghela nafas. Kau memang sudah pikun. Dia adalah menantumu yang belum masuk pintu. Jika kau ku beritahu, mukanya akan dia taruh di mana kata Jentian Goh. Kok oh jin tersenyum. Jika demikian dia belum tahu masalah siau hang dengan Nona Chi. Kedatangannya itu untuk mencari tahu. Oh celaka. Dia pasti sudah mendengar pembicaraan kita tadi. Aku memang sengaja bicara keras-keras supaya dia mendengar, kata Jentian Goh. Bahkan aku sudah memberi isyarat, tetapi kau tak mengerti. Jika kau tadi mendukung dia pasti dia amat berterima kasih kepadamu. Sudah pasti dia akan membantu membereskan masalah itu. Tetapi kau berkata begitu tegas, dia pergi dengan gusar. Kemungkinan dia tak akan lagi mau menjadi menantumu, kata Jentian Goh. Justru karena aku tahu ia di luar maka aku sengaja berkata begitu, kata Kok oh jin tidak senang. Aku tidak seperti kau ingin menggunakan siasat busuk. Aku juga tidak mau membohonginya. Semuai sifatmu seperti dulu ketika kau masih remaja, kata Jentian Goh. Sekarang aku tak bisa bicara apa-apa lagi. Hektometer. Kau sudah tahu ia ada di tuar mengapa kau malah memburuk-burukan nama ayahnya kata Kok oh jin. Apa kau tak takut dia mendengar kata-katamu? Itu soal lain aku yang menjelekan ayahnya bukan kau. Jika dia sakit hati pasti kepadaku, bukan pada kau. Aku sengaja bicara begitu pasti ada sebabnya. Sekarang dia sudah pergi gara-gara kau, maka aku tak perlu menjelaskan lagi sebabnya padamu, kata Jentian Goh. Di antara Jentian Goh dan Hon Taihiong memang punya masalah. Sebenarnya dia tak setuju Xiao Hang menikah dengan puteri dari Hon Taihiong. Dia tidak rela ilmu Xiao Yang Sin Kang diajarkan pada keluarga Han. Itu sebabnya dengan sengaja ia berkata begitu agar puterinya menyampaikan pada ayahnya oleh karena Hon Taihiong lebih mengutamakan kehormatan, maka ia yakin pasti Hon Taihiong akan membatalkan perjodohan anaknya itu. Ditambah lagi pasti ia tidak akan bersedia diobati dengan ilmu dari pihak keluarga Kok. Kok oh jin hanya mengelah nafas ketika tahu sebenarnya apa yang dikehendaki kokaknya itu. Sebenarnya aku ingin tahu apakah nona Hon bersedia menjernihkan suasana di Pek Hoa Kok atau tidak. Jika tidak ia terserah dia saja, begitu kokoh jin berpikir. Nona Hon bingung dia tak tahu apa yang harus ia lakukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!